Tidak lama setelah kedua belah pihak mulai bertarung, Long Chen tiba-tiba membunuh penjaga Xi, yang di luar dugaan Lian. Dan kemudian, Huang Fei yang menggunakan kekuatannya yang dahsyat untuk membunuh pelindung Qin dalam sekejap. Lian terkejut. Dua pemimpin terkuat di pihaknya dibunuh oleh keluarga Ling Wu dalam waktu yang begitu singkat. Lian tahu bahwa kali ini mereka sudah tamat. Wenya juga merupakan seorang prajurit inti fana di masa awal. Para prajurit pembuluh darah naga tingkat kedua itu hanya dapat menahannya untuk sementara waktu. Setelah waktu yang lama, mereka semua akan tamat. Oleh karena itu, kali ini gereja suci darah merah kemungkinan besar akan dimusnahkan. Lian terkejut. Baru sekarang dia ingat bahwa dia harus melarikan diri. Namun, pada saat ini, Long Chen tampaknya telah melihat apa yang dipikirkannya. Di bawah aura Huang Fei yang kuat, dia menoleh dan tersenyum jahat pada Lian. Jika kamu menjauh setengah langkah dari sini, aku jamin kamu tidak akan hidup lebih lama dari hari ini. Tetaplah di sini, aku jamin kamu akan baik-baik saja. Meskipun nada bicara Long Chen tenang, nada bicaranya mengandung kekuatan yang tak tertahankan. Meskipun Lian ingin pergi, dia ingat apa yang dikatakan Long Chen. Kakinya terpaku di tanah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengarkan percakapan mereka, mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Jika aku melarikan diri, mereka mungkin akan mengirim salah satu dari mereka untuk membunuhku. Jika aku tetap di sini dan menunggu mereka berdua terluka, aku mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, melihat energi Huang Fei yang kuat, Lian masih sedikit ragu. Meskipun pemuda ini berbakat, dia masih terlalu muda. Dibandingkan dengan pemuda ini, dia jauh lebih lemah. Mengapa tampak seperti hal yang bodoh bagiku untuk mempertaruhkan nyawaku padanya? Melihat kedua orang yang akan mulai berkelahi, pikiran Lian menjadi kacau. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengamati sebentar. Pada saat ini, Huang Fei yang baru saja membunuh penjaga Qin, dan dia menyerang Long Chen dengan aura berdarah. Apa? Belati itu telah terungkap. Apakah kau akhirnya akan melakukannya sendiri? Long Chen bersikap acuh tak acuh. Ia menatap Huang Fei yang sambil tersenyum, tidak seperti sedang tersenyum. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Kau hanya mengalahkan seorang prajurit Mortal Kor awal karena keberuntungan. Kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa bersikap sombong di hadapanku. Tatapan dingin Huang Fei yang tidak berubah sama sekali. Dalam hatinya, Lian hanyalah sosok kecil yang tidak ada. Jadi ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia tertawa dingin dan berkata, Long Chen, dalam misi ini, orang yang membunuhmu adalah pelindung Sekte Darah Merah Si. Aku membunuh pelindung Qin dan pelindung Si, membalas dendam untukmu. Apa pendapatmu tentang penjelasan ini? Tidak apa-apa. Itu hanya penjelasan yang bisa diberikan oleh orang bodoh. Apa? Huang Fei yang sangat marah hingga menggertakkan giginya. Aura di sekujur tubuhnya terus meningkat. Ketika dia hanya berjarak 7 hingga 8 meter dari Long Chen, kemarahan dan auranya mencapai puncaknya. Harusku katakan, kaulah orang yang paling membuatku marah selama bertahun-tahun ini. Long Chen, merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Bagi Huang Fei yang, membunuh Long Chen adalah sesuatu yang tidak bisa dipublikasikan. Jadi yang perlu dia lakukan adalah membunuh Long Chen dalam waktu sesingkat mungkin. Sebelumnya, saat mereka berdua membunuh pelindung Sekte Darah Merah, itu hanya berlangsung sebentar. Tidak lama kemudian, Huang Fei yang sudah bergegas menuju Long Chen. Keterampilan pertempuran tingkat mendalam, roda cemerlang. Dibandingkan dengan Huang Siang, bahkan jika itu adalah roda cemerlang, Huang Fei yang jauh lebih terampil dan kuat. Tiba-tiba, pasir dan batu beterbangan di hutan. Dedaunan dan debu bersiul beterbangan ke arah Long Chen. Di bawah kendali Huang Fei yang, roda yang bersinar itu melesat ke arah Long Chen. Sepanjang jalan, bahkan batang pohon yang tebal pun berubah menjadi serbuk gergaji. Serangan seperti ini lagi. Membosankan sekali. Long Chen tersenyum dingin. Meskipun kecepatan Huang Fei yang beberapa kali lebih cepat daripada pelindung Si, dibandingkan dengan Long Chen, itu hanya biasa-biasa saja. Dia menggunakan langkah naga berkeliaran surga ke-9. Seketika, sosok merah darah itu tampak berubah menjadi naga sungguhan. Sosok itu bergerak tak menentu dan dalam sekejap mata, sosok itu melewati Huang Fei yang di bawah roda cemerlang. Huang Fei yang sudah sangat terkejut bahwa Long Chen mampu menghindari serangan pelindung Si. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen bahkan akan mampu menghindari serangannya sendiri. Ini berarti bahwa Long Chen hampir mencapai tingkat kemahiran dalam langkah naga sembilan surga. Bagaimana ini mungkin? Baru lima hari sejak dia memperoleh keterampilan tempur ini. Huang Fei yang menunjukkan ekspresi ngeri. Pemuda sombong di depannya membuatnya sangat takut. Melihat Long Chen hanya menghindar dan menghindari serangan lawan, hatinya sedikit tenang. Namun, itu masih belum optimis. Dia hanya berani menghindar. Sepertinya dia tidak punya cara untuk menahan serangan yang membunuh pelindung Qin tadi. Dia tidak akan bisa menghindari gerakan ini. Haruskah aku lari sekarang? Lian begitu cemas saat ini, bagaikan seekor semut di wajan panas. Jika aku melarikan diri sekarang, akankah mereka membiarkan beberapa orang membunuhku? Setidaknya pemuda itu tidak akan membiarkanku pergi dengan selamat. Tapi pemuda ini akan melakukannya. Tepat saat Lian dalam dilema, Long Chen menghitung waktunya. Dia memperkirakan bahwa Wenya akan segera kembali. Pada saat ini, Huang Fei yang berbalik dan mengejarnya sambil menyeringai. Keterampilan jari semangat tempur, gerakan angin dan awan. Segel naga mendalam. Serangan Long Chen ternyata sepadan dengan serangan Huang Fei yang. Huang Fei yang awalnya mengira Long Chen hanya bisa menghindar, kini benar-benar mengagumi Long Chen. Sebelumnya dia berada di alam nadi naga tingkat delapan, bagaimana dia bisa memasuki alam inti fana sekarang? Kalau dia hanya mengandalkan mayat binatang iblis tingkat mendalam, itu mustahil. Mungkinkah saat dia berpartisipasi dalam seleksi keluarga lingmu, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Tidak peduli apapun, kamu tetap harus mati hari ini. Menatap Long Chen, Huang Fei yang tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Saat dia mempersiapkan roda kematian langit, dia berpikir dalam hati, bahkan jika dia berada di alam inti fana, dia mungkin belum menangkap jiwa binatang dari binatang iblis tingkat mendalam. Seorang prajurit binatang seperti ini tidak akan bisa mengancamku sama sekali. Keduanya ingin saling membunuh dalam waktu sesingkat mungkin, jadi hasilnya sudah jelas. Ketika Huang Fei yang menggunakan roda kematian langit, Long Chen juga tersenyum dingin. Dia menggunakan sembilan langkah naga pengembara langit dan berputar mengelilingi Huang Fei yang dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menyiapkan serangan yang bahkan lebih kuat. Melihat api tak kasat mata di tubuh Long Chen dan mata merah darahnya yang tampaknya telah berubah menjadi dua bola api, roda kematian seluruh surga milik Huang Fei yang memiliki aura yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah ini serangan yang mengalahkan Ah Siang? Huff! Aku akan membantunya melampiaskan amarahnya. Mari kita lihat apakah seranganmu lebih kuat atau roda kematian surgawi milik keluarga Huang Ku lebih kuat. Adegan ini pada dasarnya mirip dengan pertarungan antara Long Chen dan Huang Siang, tetapi dua orang yang bertarung kali ini jauh lebih kuat. Turbulensi yang ditimbulkannya juga jauh lebih kuat dari waktu itu. Lian menatap pemandangan ini dengan linglung. Ia merasa bahwa gerakan tubuh Long Chen tidak lebih lemah dari gerakan Huang Fei Yang. Ia tiba-tiba merasa mulutnya kering. Dia samar-samar bisa menebak hubungan antara keduanya. Jelas bahwa Huang Fei Yang ingin membunuh si jenius ini. Namun yang mengejutkan Huang Fei Yang adalah bahwa Long Chen telah tumbuh hingga ke titik di mana dia bisa menyainginya. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan tinju pembakar matahari iblis. Long Chen merasakan bahwa ki sejati di tubuhnya terbakar. Intifana di dalam kabut didantiannya juga terbakar dengan api merah darah. Ki sejati agung yang meledak keluar membawa suhu yang membakar saat menderu di dalam tubuh Long Chen. Ini adalah keterampilan tempur yang ditinggalkan oleh orang misterius di dalam api. Meskipun ini hanya kelas mistik tingkat menengah, bagaimana mungkin ini bisa sesederhana itu? Pada saat ini, Long Chen tampaknya telah berubah menjadi dewa api. Suhu di sekitarnya terus meningkat, dan di sisi lain, roda kematian surgawi Huang Fei Yang yang ditutupi rune digunakan lagi. Pada saat ini, seluruh tubuh Huang Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sudut mulutnya memperlihatkan senyum dingin. Tiba-tiba, sosoknya melesat ke arah Long Chen. Long Chen, pergilah dan mati. Roda kematian seluruh surga. Benarkah begitu? Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Ketika aura di tubuhnya meningkat hingga ekstrim, dia menyipitkan matanya dan mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya pada satu titik. Dia meraum dan meninju. Tinju pembakar matahari iblis, api merah membakar langit. Sebuah tinju dan roda bertabrakan sekali lagi. Dibandingkan dengan terakhir kali, Truki Long Chen telah meningkat hampir seratus kali lipat. Awalnya, energi Truki adalah kelemahannya, tetapi sekarang telah menjadi kekuatannya. Sepuluh kali lipat dari sifat Ki Sejati. Bahkan, kekuatannya hampir sama dengan Ki Sejati Huang Fei Yang. Dan titik terobosan Long Chen adalah bahwa ia telah sepenuhnya melampaui tinju pembakar matahari iblis milik lawannya. Ini adalah keterampilan tempur kelas mistik tingkat menengah. Ketika ia menggunakannya sekarang, daya ledaknya hampir seratus kali lebih kuat daripada terakhir kali. Pada saat ini, wajah manusia yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul di tinju api merah. Pada saat berikutnya, wajah manusia ini menelan roda kematian seluruh surga. Kekuatan yang luar biasa mengguncang tubuh Huang Fei Yang. Ketika dia melihat bahwa roda kematian langit yang sangat dia banggakan benar-benar dihancurkan dengan mudah oleh Long Chen, mata Huang Fei Yang langsung membelalak. Bola matanya hampir jatuh. Tidak mungkin, bagaimana serangannya bisa begitu kuat. Bahkan jika itu adalah keterampilan tempur kelas mistik tingkat menengah, mustahil baginya untuk mengalahkanku. Huang Fei Yang berpikir dengan tidak percaya. Pada saat kritis ini, dia sangat ingin menghindar. Sayangnya, tanda tinju api dari tinju iblis inferno terlalu mengerikan. Ketika seluruh tubuh Huang Fei Yang tertegun, cahaya itu telah menelannya. Dalam sekejap, cahaya itu membakarnya menjadi mayat kering. Huang Fei Yang hanya mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Pada saat ini, dia benar-benar mati. Bahkan dalam kematian, matanya terbuka lebar. Dia memiliki ekspresi yang sangat tidak percaya. Mustahil. Itulah satu-satunya pikirannya sebelum ia meninggal. Dalam tabrakan antara yang kuat dan yang kuat, Long Chen tidak terluka, tetapi Huang Fei Yang telah kehilangan nyawanya. Li Yan melihat semua ini dengan linglung. Ia pikir ia sedang bermimpi. Ia mencubit dirinya sendiri dengan keras dan menyadari bahwa semua yang dilihatnya adalah nyata. Ya Tuhan, pemuda ini benar-benar menantang surga. Li Yan langsung terdiam karena takut. Dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, Long Chen menoleh, dan Li Yan langsung ketakutan sampai kulit kepalanya mati rasa. Namun, Long Chen hanya mengatakan satu kalimat, sepertinya kamu cukup bijaksana. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli dengan Li Yan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia memasukkan mayat Huang Fei Yang, pelindung Qin, dan pelindung Xi ke dalam kosmos sak miliknya. Saat dia menyeret mayat Huang Fei Yang, Long Chen meludahinya. Kau ingin membunuhku. Kau pantas mendapatkan akhir seperti itu. Pada saat ini, terdengar suara yang menusuk udara. Long Chen tahu bahwa keributan di sini telah benar-benar membuat Wen ya khawatir. 92. Ketika Long Chen baru saja mengumpulkan mayat Huang Fei Yang dan dua pelindung gereja darah merah serta membersihkan tempat kejadian, Wen ya sudah bergegas datang dengan ekspresi muram. Melihat tempat itu berantakan dan hanya ada Long Chen di sana, Wen ya langsung merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Long Chen dan bertanya dengan dingin, di mana Huang Fei Yang. Long Chen berpura-pura tidak ada hubungannya dengan dirinya dan berkata, kedua orang itu tidak dapat mengalahkan Huang Fei Yang, jadi mereka segera melarikan diri. Huang Fei Yang hanya mengejar mereka. Kalian terlambat. Wen ya mengerutkan kening dan menatap Long Chen dengan ekspresi muram. Dia berencana menggunakan tangan mereka untuk membunuh Long Chen, tapi sekarang dia gagal, kan? Namun, dengan temperamen Huang Fei Yang, targetnya adalah Long Chen. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengejarnya? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Wen ya mengamati sekelilingnya dengan curiga. Dia berkata dengan suara dingin, mengapa tempat ini berantakan? Bahkan ada bau api. Aku merasakan keributan besar di sini sebelumnya. Sekarang, hanya kau yang tersisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Ren Wenya berpikir sampai otaknya retak, tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa Long Chen telah membunuh mereka dan memasukkan mereka ke dalam kosmos sak miliknya. Pada saat ini, Wen ya melihat Lian. Tatapannya langsung berubah dingin saat dia berjalan ke arah Lian dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau katakan yang sebenarnya padaku. Long Chen juga menatap Lian dan tersenyum tipis. Meskipun tatapannya tampak tidak berbahaya, Lian tahu bahwa jika dia bergerak, dia akan menjadi raja pembantaian. Melihat wajah dingin Wen ya dan wajah acuh tak acuh Long Chen, hati Lian langsung membuat keputusan. Dia langsung berpura-pura takut dan berkata, membalas, membalas tuanku, tuan sebelumnya terlalu kuat. Kami berdua pelindung tidak bisa melawannya dan hanya bisa melarikan diri, jadi tuan itu buru-buru mengejarnya. Perkataan Lian sama dengan perkataan Long Chen, menyebabkan alis Wen ya semakin berkerut. Saat ini, dia sudah percaya dengan apa yang mereka katakan. Namun, dia masih sangat ragu dengan hasil ini. Aku tidak tahu apa yang Huang Fei yang rencanakan. Dia bilang ingin membunuh Long Chen, tapi dia mengejarnya sendirian. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu tidak benar. Kakak senior Wen, haruskah kita mengejar mereka? Long Chen menyelidiki pada saat ini. Saat ini, Wen ya dengan hati-hati mengamati Long Chen. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Target Huang Fei yang adalah Long Chen. Aku akan tinggal di sini dan membantunya mengawasinya. Sedangkan dia, dia memiliki roda kematian surgawi yang kuat, jadi dia seharusnya tidak dalam bahaya. Ketika sampai di sini, Wen ya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengejar mereka. Ikuti aku untuk menyelamatkan para wanita itu. Adapun orang ini, bunuh dia. Ketika Lian mendengar bahwa Wen ya ingin membunuhnya, dia langsung menatap Long Chen. Long Chen adalah orang yang telah menyelamatkannya dari Huang Fei Yang. Seperti yang diharapkan, Long Chen berkata dengan berani, kakak senior Wen, mereka dari Gereja Darah Merah Suci. Aku punya dendam terhadap Gereja Darah Merah Suci. Saat ini, aku ingin membiarkan satu orang hidup untuk bertanya tentang Gereja Darah Merah Suci. Aku harap kakak senior Wen akan memberiku kesempatan. Gereja Darah Merah Suci. Wen ya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Namun, karena Long Chen sudah mengatakannya, dia tidak akan mempersulit Long Chen karena karakter yang tidak penting. Orang utama yang ingin berurusan dengan Long Chen adalah Huang Fei Yang. Oleh karena itu, tanpa Huang Fei Yang, Wen ya tidak tahu bagaimana membuat keputusan untuknya. Dia hanya peduli untuk menjaga Long Chen dan tidak peduli dengan hal lainnya. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Wen ya melangkah masuk. Baru saja, dia hanya berurusan dengan orang-orang kecil itu. Dia belum menyelamatkan gadis-gadis itu. Huang Fei Yang belum kembali. Dia hanya bisa menyelamatkan gadis-gadis itu terlebih dahulu dan menyelesaikan tugasnya. Kemudian, dia akan memikirkannya nanti. Melihat Long Chen mengikuti Wen ya, Li Yan segera berdiri. Dia menatap Long Chen dengan sedikit takut saat dia mengikuti di belakang Long Chen. Saya akan bertanya kepadamu. Jawablah dengan jujur. Li Yan dengan cepat berkata, Ya, saya mengerti. Melihat bocah kecil ini bersikap bijaksana, hati Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, dia percaya bahwa Li Ulan telah memberinya informasi tentang Gereja Darah Merah Suci. Namun, setelah mengalami tugas ini, Long Chen tidak lagi mempercayai Li Ulan. Melihat bahwa Li Yan adalah seorang pengecut, Long Chen bertanya, Aku sedang mencari pelindung Gereja Darah Merah Suci-mu yang bernama Sue Yuan. Apakah kau tahu di mana dia? Pertanyaan Long Chen sangat cerdik. Jika Gereja Darah Merah Suci tahu bahwa keluarga yang di desa Baiyang telah membunuh Sue Yuan, mereka tidak akan dapat menebak bahwa Long Chen memiliki hubungan apapun dengan keluarga yang. Jika mereka tidak tahu, kebenaran tidak akan terungkap. Benar saja, Li Yan berkata dengan datar, Pelindung Sue Yuan sudah menghilang selama setengah bulan. Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku heran mengapa Tuhan mencarinya. Long Chen tersenyum dingin dan berkata, Tentu saja aku ingin membunuhnya. Setelah mengatakan ini, dia terus bertanya, Aku akan bertanya satu pertanyaan lagi. Mengapa Gereja Darah Merah Suci ingin menangkap begitu banyak wanita muda? Dia samar-samar merasa bahwa ada alasan lain bagi mereka melakukan ini. Dari fakta bahwa mereka mengolaki yang mengandung aura garis keturunan mereka, Long Chen merasa itu agak aneh. Mendengar pertanyaan ini, Alis Li Yan langsung berkerut. Dia menatap Long Chen dengan canggung dan tergagap, tidak bisa berkata apa-apa. Kamu mau mati. Suara Long Chen seperti suara iblis yang memasuki telinganya. Li Yan langsung takut dan dia cepat-cepat berkata, Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkanku pergi. Long Chen menganggup dan berkata, Jangan khawatir, aku tidak akan mengingkari janjiku pada sampah sepertimu. Dengan jaminan Long Chen, Li Yan menggertakkan giginya dan berkata, Pemimpin sekte kami memiliki metode khusus untuk mengolaki. Yaitu dengan mengumpulkan darah Vital Yin dari banyak wanita muda dan membentuk kolam darah. Para murid gereja suci darah merah kami dapat mengolaki sejati jiwa darah dengan mengolahnya di kolam darah. Kisejati jiwa darah dua kali lebih kuat dari kisejati biasa dan merupakan teknik yang sangat kuat. Kolam darah yang terbentuk terakhir kali sudah mengering, jadi pemimpin sekte kami telah memutuskan untuk mengadakan upacara pengorbanan darah untuk mengisi kembali kolam darah. Itulah sebabnya kami datang untuk menangkap wanita-wanita ini. Setelah Long Chen mendengar ini, dia terdiam beberapa saat. Vital Yin Blut, ini adalah darah perawan. Jika seseorang ingin membuat kolam darah yang dapat menampung murid-murid gereja darah merah suci, maka jumlah wanita muda harus mencapai ribuan. Long Chen mengerutkan bibirnya dan memikirkan orang-orang menyedihkan di rumah Giok. Dulu, ia juga punya beberapa teman di sana. Mereka adalah orang-orang yang pernah jatuh ke tempat itu dan belajar sastra untuk mencari nafkah. Ia tidak pernah menyangka mereka akan mati dengan menyedihkan. Lagipula, tampaknya mereka bukan satu-satunya yang meninggal dengan menyedihkan. Setelah Long Chen mendengar ini, napasnya menjadi berat. Melihat keadaan aneh Long Chen, Lian dipenuhi rasa takut. Ia bertanya, Tuan, Anda seharusnya sudah selesai dengan pertanyaan Anda. Haruskah saya pergi sekarang? Long Chen akhirnya bergerak. Ketika dia mengangkat kepalanya, Lian terkejut menemukan bahwa mata Long Chen benar-benar merah. Kamu juga pernah mandi di kolam darah sebelumnya, kan? Tatapan acu-ta'acu Long Chen membuat wajah Lian memucat. Ia hendak membalas ketika tinju Long Chen mendarat di dahinya, menyebabkan otaknya meledak. Ia terlempar keluar dan ketika ia jatuh ke tanah, ia sudah tidak bergerak. Benar-benar terkutuk. Long Chen, kau telah membunuhnya dengan baik. Orang jahat seperti ini benar-benar gila dan pantas disambar petir dari surga. Hukuman surgawi. Tidak akan pernah bereinkarnasi. Mendengar tentang upacara pengorbanan darah, Lingqi juga seorang gadis muda. Dibandingkan dengan Long Chen, dia bahkan lebih marah. Long Chen belum pernah melihat Lingqi yang lucu dan baik hati menjadi gila saat ini. Aku tidak pernah menyangka akan ada sudut gelap seperti ini di dunia ini. Bahkan untuk menyakiti orang lain demi meningkatkan kekuatan seseorang. Pemimpin sekte darah merah ini dan semua muridnya, mereka semua pantas mati. Menjelang akhir, Lingqi sudah menangis terseduh-seduh. Bagi seseorang seperti dia yang telah menjalani kehidupan bahagia sejak dia masih muda, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa akan ada orang jahat seperti itu di dunia ini yang akan melakukan hal-hal yang tidak berperasaan seperti itu. Meskipun dia telah mengingkari janjinya dan membunuh Lian, Long Chen tidak memiliki sedikitpun penyesalan di hatinya. Lingqi sedih, tetapi hatinya juga sangat sedih. Aku tahu bahwa selama aku memiliki kekuatan yang cukup, aku tidak akan membiarkan orang-orang seperti ini dan kekuatan seperti ini ada di dunia ini. Dengan jaminan Long Chen, hati Lingqi terasa sedikit lebih baik. Dia menyemangatinya, kalau begitu kamu harus bekerja keras. Akan lebih baik jika kamu bisa menghentikan mereka sebelum upacara pengorbanan darah. Jika kamu membiarkan begitu banyak gadis muda mati, aku tidak akan memaafkanmu. Ayah tentu tahu apa yang harus dilakukan. Namun, jika mereka tahu bahwa aku membunuh dua pelindung mereka, bahkan jika aku tidak bergerak melawan mereka, mereka akan tetap bergerak melawanku. Si kecil, ini berarti aku punya dendam darah dengan mereka. Itu bagus. Sebelumnya, ketika Long Chen sedang menanyai Liyan, Wenya berjalan di depan. Dia hanya samar-samar mendengar Long Chen mengajukan pertanyaan, jadi dia tidak memperdulikannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa saat saja, kepala Liyan akan hancur dan dia akan terpental. Menoleh untuk melihat keadaan Liyan yang menyedihkan, alis Wenya bertaut erat. Setelah mengajukan pertanyaan itu, dia tidak lagi memiliki nilai apapun, jadi Long Chen ini benar-benar membunuhnya untuk membungkamnya. Kekejaman semacam ini, jika Huang Fei yang tidak membunuhnya, dengan bakat Long Chen, Huang Fei yang tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Tetapi pada saat yang kritis seperti ini, kemana dia pergi? Di dalam gua yang dalam, Wenya menyelamatkan lebih dari 10 gadis muda yang menangis dan berwajah pucat. Karena gereja suci darah merah membutuhkan darah vitalin, mereka tidak banyak menderita. Ketika Liyan pertama kali melihat Long Chen, dia tampak cemas. Mungkin karena dia terlalu lama bersama sekelompok gadis muda ini, amarahnya meledak. Setelah menyelamatkan gadis-gadis muda ini, misinya di kota Yanluo telah selesai. Namun anehnya, Huang Fei yang masih belum kembali. Wenya menunggu beberapa saat dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Melihat bahwa ia tidak dapat tinggal di gunung Yanluo lebih lama lagi, Wenya memutuskan untuk meninggalkan gunung itu. Ketika dia kembali, dia mungkin akan langsung pergi ke kota Yanluo. Aku benar-benar tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi. Petik 2. 93. Huang Fei yang, dua pelindung gereja darah merah, Liyan, dan yang lainnya semuanya tewas. Yang tersisa hanyalah Longchen, Wenya, dan beberapa wanita dari kota Swalouluo. Pada saat ini, para wanita itu sudah tenang. Mereka semua memandang Wenya dengan penuh hormat dan bahkan kekaguman. Ini karena Wenya telah menyelamatkan mereka dari tangan para iblis itu. Adapun Longchen, dia tidak melakukan apa-apa di depan para wanita ini. Tidak heran para wanita ini tidak memandangnya. Aku tidak tahu kapan Huang Fei yang akan kembali. Sekarang sudah malam. Mari kita kembali ke kota Swalouluo terlebih dahulu. Pada saat ini, alis Wenya berkerut dalam. Begitu banyak waktu telah berlalu. Huang Fei yang mungkin telah mengalami kecelakaan. Namun, dia tidak bisa pergi dari sini. Selain itu, di gunung yang tak terbatas ini, bagaimana dia bisa menemukan Huang Fei yang? Sekelompok orang itu menuruni gunung dengan cara yang megah. Wenya berjalan di depan sendirian. Para wanita itu melihat bahwa Longchen mudah diajak bicara dan bergegas datang, bertanya, Tuan, apakah Anda? Apakah Anda orang-orang dari keluarga Lingwu? Longchen telah membunuh Huang Fei yang dan berhasil menyembunyikannya dari Wenya. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Jadi, ketika dia melihat wanita cantik di sekitarnya, dia berkata dengan puas, itu wajar. Selama kamu dari keluarga Lingwu, kami dapat dengan mudah menyelamatkanmu. Wow. Longchen masih muda, dan Wenya juga belum tua. Mereka adalah pahlawan dalam imajinasi para wanita muda. Setelah diselamatkan, meskipun mereka masih memiliki rasa takut, mereka dengan cepat pulih. Apakah laki-laki di depan itu kakak laki-lakimu? Dia menyelamatkan kita, kan? Kakak seniormu pasti seorang ahli super dari keluarga Lingwu, kan? Menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini, Longchen berkata dengan bangga, itu wajar saja. Kakak senior Wenya adalah tokoh terkenal di keluarga Lingwu. Siapa yang tahu berapa banyak wanita muda yang diam-diam jatuh cinta padanya? Jika kalian memiliki pemikiran yang sama, sebaiknya kalian cepat-cepat bertindak. Para wanita itu merasa malu dengan Longchen sampai-sampai telinga mereka memerah. Mereka semua tertawa dan memarahinya. Setelah berjalan kurang dari setengah langkah, Yan Beytian telah memimpin sekelompok ahli dari kota Yan Luo untuk mencari gunung Yan Timur dengan cemas. Ketika mereka melihat Wenya dan sekelompok wanita, semua orang terkejut. Kemudian, mereka bersorak. Ketika Yan Beytian melihat putrinya aman dan sehat, ia memimpin untuk berlutut di depan Wenya dan berkata dengan air mata penuh rasa terima kasih, hari ini, keluarga Lingwu menyelamatkan kota Yan Luo dari bencana besar. Tidak peduli apakah itu sebagai kepala kota atau sebagai seorang ayah, saya sangat berterima kasih kepada tiga. Dua Bangsawan Ya, ya, jika para bangsawan mempunyai tugas untuk kita, kita pasti akan melewati api dan air tanpa ragu. Yan Beytian tidak melihat Huangfei yang pada pandangan pertama, tetapi dia melihat Longchen yang dikelilingi oleh para wanita. Dia mengerutkan kening. Pada saat ini, Wenya telah menyuruhnya untuk bangun dengan dingin. Tuan, kami telah menyiapkan jamuan makan. Kami harap Anda berkenan untuk memberi kami kehormatan itu. Huangfei yang tidak terlihat dimanapun, dan Wenya tidak berminat untuk menghadiri jamuan makan. Oleh karena itu, ia melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kalian kembali dulu. Aku masih ada urusan. Jamuan makan ini dibatalkan. Wenya berbicara dengan penuh tekat, menyebabkan para ahli dari kota Yan Luo tercengang. Kemudian, mereka saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa Wenya masih dalam suasana hati yang buruk setelah menyelesaikan misi. Sebelumnya, Wenya tidak menyadari pentingnya masalah ini. Dia hanya merasa bahwa Huangfei yang pasti bisa kembali dengan selamat dengan mengandalkan roda kematian surgawi. Namun, waktu telah berlalu begitu lama, dan Huangfei yang mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk melihat Longchen. Bagaimanapun, membunuh Longchen adalah masalah kecil, tetapi menyelamatkan nyawa Huangfei yang lebih penting. Sambil menoleh, Wenya berkata dengan dingin, Longchen, tinggallah di kota Yan Luo untuk saat ini. Ketika Huangfei yang dan aku kembali, kita akan kembali ke kota Yuan Ling bersama-sama. Longchen buru-buru menganggupkan kepalanya. Wenya menatap pemuda itu lagi. Dia melihat bahwa pemuda itu tidak peduli tentang apapun, seolah-olah hidup atau mati Huangfei yang tidak ada hubungannya dengan dia. Longchen seharusnya seperti ini, jadi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Wenya meninggalkan semua orang dan menuju ke kedalaman gunung Yandong. Pada saat ini, Yan Bei Tian dan yang lainnya menatap Longchen. Melihat ekspresi lembut Longchen, dan bahkan suasana hatinya, Yan Bei Tian, Longchen dan yang lainnya kembali ke kota Yan Luo. Pada saat yang sama, ia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apa yang terjadi pada kedua Tuan itu? Longchen menjawab sesuai kebohongan yang dibuatnya, Sebelum ini, kakak senior Wenya pergi untuk menyelamatkan wanita ini. Kakak senior Huang dan aku bertarung melawan dua penjaga Mortal Core. Namun, ketika kedua penjaga itu melihat bahwa mereka tidak sebanding dengan kami, mereka melarikan diri. Kakak senior Huang mengejar mereka dan belum kembali. Kami tidak bisa menunggunya, jadi kami hanya bisa meninggalkan gunung terlebih dahulu. Kurasa kakak senior Wenya akan kembali untuk mencarinya sekarang. Yan Bei Tian dan yang lainnya akhirnya mengerti. Tidak heran mereka tidak melihat Huangfei yang tadi. Jadi ini alasannya. Kelompok itu menuruni gunung. Para wanita itu sudah menemukan keluarga mereka, jadi mereka tidak tinggal di sisi Longchen. Longchen berjalan di depan sendirian. Setelah berhadapan dengan lawannya, Huangfei yang, dia akhirnya bisa menghela napas lega. Sekarang, aku bisa fokus untuk berurusan dengan gereja suci darah merah. Namun, aku bertanya-tanya apakah kebohongan yang kubuat ini akan lulus ujian ketika aku kembali ke keluarga Lingwu. Ketika dia memikirkan Liulan, wanita cantik yang gila ini, Longchen tidak memiliki banyak keyakinan dalam hatinya. Di antara kerumunan, Yan Beitian menatap pemuda itu dalam diam. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keseriusan. Sebelumnya, di rumah tuan kota, Huangfei yang pernah menindas dan membunuh Longchen. Yan Beitian juga bisa melihatnya. Dia juga menduga bahwa Huangfei yang akan memanfaatkan gunung Yan Dong untuk menyerang Longchen. Namun, hasilnya sekarang adalah Longchen telah kembali tanpa cedera, sementara Huangfei yang telah menghilang. Memikirkan apa yang dikatakan Longchen, Wenya tidak tahu apa yang terjadi antara Longchen dan Huangfei yang. Dengan kata lain, apapun yang terjadi telah direkayasa oleh Longchen sendiri. Yan Beitian terlihat sederhana dan jujur, tetapi dia sudah tua dan memiliki banyak pengalaman. Dia juga rubah tua yang licik. Apa yang tidak dapat dilihat Wenya, mungkin dapat dilihatnya. Pemuda ini benar-benar melampaui ekspektasiku. Aku khawatir Huangfei yang sudah meninggal. Meskipun Yan Beitian berpikir seperti ini, dia pasti tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia mengerti siapa yang harus dia takuti. Karena itu, dia tidak cukup bodoh untuk melakukan apapun pada Longchen. Ayah, mengapa ayah menatap orang ini? Seorang wanita cantik yang berusia sekitar 14 tahun bertanya dengan rasa ingin tahu di samping Yan Beitian. Yan Beitian menatap putrinya yang patuh yang telah hilang dan didapatkannya kembali, dan dia dipenuhi dengan emosi. Pada saat ini, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia berkata, Wan R., dia adalah seorang jenius super. Apakah kamu percaya padaku? Wanita bernama Wan R. itu menatap Longchen dengan curiga sejenak dan berkata, menurutku, kakak senior tadi sedikit lebih kuat. Dialah yang menyelamatkan kita. Dia sangat tampan. Mengenai ini, biasa saja. Melihat bagaimana dia begitu patuh pada kakak seniornya, menurutku dia tidak terlalu kuat. Yan Beitian tertawa tanpa sadar. Si kecil ini sangat berbakat dan memiliki kepribadian yang kejam. Dia tahu cara menyembunyikan dirinya. Masa depannya hanya bisa dikatakan tidak terbatas. Tentu saja, Yan Beitian hanya menggumamkan kata-kata ini di dalam hatinya. Awalnya, dia juga bingung dengan penampilan Longchen. Sekarang setelah dia memahami Longchen yang sebenarnya, dia gemetar ketakutan. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah Tuan Kota. Karena Wenya belum kembali, Yan Beitian tidak dapat mengadakan perjamuan. Setelah menerima Longchen dengan sangat baik, Longchen mencari alasan untuk pergi. Mayat Huang Feiyang dan yang lainnya masih berada di dalam kosmos sak miliknya. Jika dia tidak segera membuangnya, mereka akan menjadi masalah besar. Longchen bergerak sangat cepat. Ia meninggalkan Kota Swalow Sparrow dan menemukan sudut terpencil. Kemudian, ia membakar Huang Feiyang dan yang lainnya hingga tidak tersisa abu. Ia menghapus semua jejak mereka. Tas kosmos Huang Feiyang hancur oleh tinju matahari iblis pembakar langit milikku. Namun, barang-barang kedua pelindung tertinggal. Ini menguntungkanku, Longchen. Sebelum Longmai membeli buah pemeliharaan roh, dia sangat miskin sehingga dia hanya memiliki satu potong giyok dewa. Sekarang, yang paling dia butuhkan adalah giyok dewa. Setelah membuka kantong kosmos milik dua pelindung gereja darah merah, Longchen menemukan total 135 buah batu giyok dewa. Ini adalah jumlah kekayaan terbesar yang pernah diperolehnya. Adapun kosmos sak, ada beberapa ramuan peringkat emas dan beberapa barang lain-lain. Karena tidak berguna bagi Longchen, Longchen mengosongkan kosmos sak dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Meskipun benda-benda ini tidak terlalu berharga bagi seorang prajurit inti ilahi, Longchen punya kegunaan lain untuk benda-benda ini. Aku rasa gadis kecil Lingking akan menyukai hadiah ini. Dia memiliki banyak barang sebagai seorang gadis, dan sungguh merepotkan baginya jika tidak memiliki barang seperti ini. Setelah kembali ke rumah wali kota, Longchen mulai berkultivasi dengan tenang. Baru pada larut malam Wenya kembali. Ia muncul di hadapan Longchen dengan ekspresi cemas dan bingung. Ia menatap Longchen dan berkata, Longchen, dapatkah kau menjamin bahwa apa yang kau katakan itu benar? Tatapan mata Longchen berubah dingin saat dia berkata, Apa maksudmu dengan itu? Apakah Anda curiga saya berbohong kepada Anda? Sungguh lelucon. Apakah kau benar-benar berpikir aku mampu membunuh Huang Feiyang dan dua pelindung gereja darah merah? Apakah kamu tidak terlalu memikirkanku, Longchen? Wenya tahu itu tidak mungkin, tetapi Huang Feiyang memang telah menghilang. Dia telah mencari di seluruh gunung Walet Timur, tetapi dia tetap tidak dapat menemukannya. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskan ini? Mungkinkah dia dibunuh oleh gereja darah merah, dan tubuhnya dihancurkan? Wenya menebak dengan benar bahwa seseorang telah menghancurkan mayat itu, tetapi dia tidak tahu siapa yang melakukannya. Dia tahu betul kekuatan Longchen. Dia hanya berada di level ke-8 alam naga Vena. Jika dia bisa membunuh tiga prajurit inti fana seperti ini, maka matahari akan terbit dari barat. Aku tidak peduli apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Saat kita kembali ke keluarga Lingwu, kebenaran akan terungkap. Tidak ada yang berani berbohong di depan di Aken Liu. Jika kau berbohong padaku, lebih baik kau bersiap untuk dihukum. Jika Huang Feiyang tidak kembali dalam tiga hari, kami akan kembali ke keluarga Lingwu. Setelah mengatakan itu, Wenya pergi. Apa yang dikatakannya membuat Longchen takut? Longchen bukan tandingannya saat ini, dan dia harus mendengarkan perintahnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang perlu ditakutkan dari wanita jalang itu? Beri aku dua buah pembawa jiwa lagi, dan aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhnya. Huff! Liu Lan pernah menggoda Longchen sebelumnya, jadi Lingki sangat membencinya. Aku hanya punya cukup define jade untuk membeli satu lagi soul bearing fruit. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Longchen dan Wenya meninggalkan kota Swalau Siafe di tengah sorak-sorai penduduk kota Swalau Siafe. Setelah itu, mereka memulai perjalanan kembali ke keluarga Lingwu. Longchen tidak tahu badai macam apa yang menantinya. 94. Saat dia berada di Wind Splitting di Fine Rock, suasana hatinya saat datang dan saat pergi kurang lebih sama. Sebelumnya, karena dia tidak cukup kuat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi niat membunuh Huang Fei Yang. Sekarang, karena dia tidak cukup kuat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Liu Lan. Wenya tidak terlalu yakin dengan perjalanan ini karena hal sebesar itu telah terjadi. Dia hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Tuan Diaken. Tak lama kemudian, burung rog pembelah angin memasuki kota Yuanling dan terbang di atas kota Lingwu. Kemudian, burung itu mendarat di halaman belakang kediaman Qingliu di Aula Qingyang. Gan Lin sudah menunggu di sana. Berita tentang apa yang terjadi di kota Yanluo telah lama dikirim kembali ke kediaman Qingliu. Oleh karena itu, Gan Lin tahu bahwa Longchen termasuk di antara mereka yang kembali, tetapi Huang Fei yang tidak. Melihat pemuda yang santai ini, Gan Lin diam-diam memujinya, tetapi dia juga mengkhawatirkannya. Dia langsung berkata kepada Longchen, perjalananmu sangat jauh. Kamu pasti lelah. Kembalilah ke kediamanmu terlebih dahulu. Jika ada rencana, aku akan memberitahumu. Longchen menganggup dan mengucapkan terima kasih kepada Gan Lin sebelum pergi. Dia tahu bahwa Wenya harus dibawa untuk diinterogasi oleh Daken Liu terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka masih penguji Longchen. Aku rasa anak ini akan memberiku nilai terendah. Bagi Longchen, ini bukan masalah besar. Jika dia benar-benar memiliki bakat, bakat itu akan semakin menonjol dalam pertempuran mendatang. Dia tidak perlu dibatasi oleh tingkatan ini. Kembali ke kediamannya, Longchen merapikan barang bawaan dan barang-barangnya. Secara kebetulan, ia melihat token Giyok identitasnya. Setelah memindainya, ia benar-benar menemukan bahwa poin kontribusinya telah menjadi 30. Saya melakukan misi semacam itu dan memperoleh 30 poin kontribusi. Saya bertanya-tanya bagaimana barang-barang keluarga Lingwu dihargai dengan poin kontribusi. Saya harap poin kontribusi ini lebih berguna daripada batu Giyok ilahi. Waktu berlalu dengan cepat saat dia bermain-main dengan Lingki. Saat malam perlahan turun, Longchen bersiap untuk berkultivasi. Lingki cemberut lagi dan berkata dengan marah, wanita jalang itu mencarimu lagi. Siapa namamu? Longchen berdiri. Dia akhirnya akan menghadapi wanita ini. Baginya, ini juga merupakan pertempuran. Kalau saja dia tidak hati-hati, dia bisa mati di tangannya. Setelah meminta Lingki untuk kembali ke pedang Lingki, Longchen membuka pintu. Namun, begitu dia membuka pintu, ancaman mematikan melesat ke tenggorokannya. Longchen percaya bahwa jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dia mungkin mati di sini. Wanita ini jelas ingin menguji kekuatanku, tapi aku tidak menyangka dia begitu kejam. Aku tidak menyangka dia begitu kejam. Tepat pada saat ini, ekspresi Longchen berubah. Dia melepaskan energi sejati mortal kornya dan nyaris berhasil memblokir serangan tiba-tiba liulan. Namun, itu juga menyebabkan darah dan qinya mendidih, dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia mundur, liulan masuk seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia tersenyum genit sambil menatap Longchen, lalu menutup pintu dengan lembut. Dia benar-benar telah berhasil menembus alam inti fana. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya memerah, dan dia menggoyangkan tubuhnya saat berjalan ke arah Longchen. Aroma yang memikat tercium ke hidungnya. Dia menjelati bibir merahnya dengan lidahnya dan menatap Longchen dengan cara yang provokatif. Seolah-olah dia menyuruhnya untuk menidurinya. Longchen sama sekali tidak tertipu olehnya. Dia tahu apa yang mampu dilakukan wanita ini. Jika dia jatuh ke dalam perangkapnya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Rambut Longchen berdiri tegak. Dia mundur beberapa langkah dan menatap liulan dengan dingin. Aku penasaran mengapa di akon liu mencariku. Melihat ekspresi Longchen, liulan tersenyum dalam hatinya. Dia berkata dengan nada genit, bagaimana menurutmu? Sekarang sudah malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah kamar, apa yang mungkin terjadi? Penampilannya yang seksi membuat darah Longchen mendidih. Tetapi, dia tahu bahwa di akon liu yang berkuasa ini pastilah tipe wanita yang hanya bisa dipandang, tetapi tidak bisa disentuh. Lord Deacon harap berperilaku dengan bermartabat. Longchen berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Melihat ekspresi malu Longchen, tetapi masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya, liulan mulai tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak hingga sepasang siluet kelinci seputih salju bergoyang di depan mata Longchen, menyebabkan Longchen merasa pusing. Tiba-tiba, liulan berhenti tertawa. Dia menatap Longchen dengan senyum tipis dan berkata, kamu benar-benar membunuh Huang Feiyang, bukankah semudah itu? Kata-kata liulan yang tiba-tiba membuat Longchen takut. Namun, melihat wanita ini tampaknya tidak marah, dia pun sedikit tenang. Kamu tidak perlu berdebat. Aku tahu bahwa Huang Feiyang dibunuh olehmu. Jangan takut, aku tidak akan menghukumu. Sebaliknya, aku akan menyemangatimu. Wanita ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Longchen memilih untuk tetap diam. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Liulan merapikan kerudung hitam di tubuhnya dan berkata, dalam beberapa hari, para junior klan hijau kita akan menjalani ujian alam bela diri langit. Sasarannya adalah semua prajurit inti fana yang diberi peringkat tiga bintang ke atas. Kalian baru saja menerobos ke alam inti fana, dan kalian diberi peringkat tiga bintang. Kalian tidak akan bisa lolos dari ujian alam bela diri langit. Tiga bintang Longchen sedikit terkejut dengan penilaian ini. Dia tahu bahwa dalam penilaian potensi orang luar, ada total lima tingkatan. Untuk dapat mencapai tiga bintang, seseorang akan dianggap sebagai burung bangau di antara ayam-ayam di Green Willow House. Ketika Longchen pertama kali bergabung dengan keluarga Ling Wu, Gan Lin telah menggambarkan alam surga kepadanya. Itu adalah alam semesta kecil, dan ada banyak binatang iblis di dalamnya. Itu adalah tempat pelatihan bagi keluarga Ling Wu. Dia tidak menyangka bahwa setelah menyelesaikan misi, dia harus berpartisipasi dalam ujian ini lagi. Untungnya, orang-orang dari Gereja Darah Merah Suci masih belum tahu di mana keluarga yang berada. Selain itu, membunuh Walikin dan Walisi telah mengalihkan perhatian mereka. Jika tidak, Longchen benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Dengan kekuatanku saat ini, masih belum cukup untuk menghadapi Gereja Darah Merah Suci. Karena alam surga memiliki banyak sekali binatang iblis tingkat mendalam, sangatlah tepat bagiku untuk melatih diri dan meningkatkan kekuatanku. Berpikir sampai ke titik ini, Longchen punya tujuan, dan matanya menjadi lebih tegas. Melihat ekspresi Longchen yang tak kenal takut, Liulan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi dia masih berkata dengan suara manis, ujian alam surga bukanlah masalah besar. Gan Lin akan memberitahumu tentang hadiah dan aturannya, tetapi... Saat dia mengucapkan kata, tetapi, Liulan bersikap seolah dia tidak peduli sama sekali. Baru saja, Feng Wutian bertanya kepadaku tentang Huang Feiyang, dan dengan sedikit kecerobohan, aku memberitahunya tentangmu yang membunuh Huang Feiyang. Dan dalam ujian alam surga, Feng Wutian adalah anggota klan unggulan nomor satu di aula matahari biru milikku yang memenangkan kejuaraan. Setelah selesai berbicara, dia mulai tertawa. Namun, Longchen menyipitkan matanya dan menatap wanita ini dengan dingin. Ada apa dengan wanita ini? Sebelumnya, dia membuatku dan Huang Feiyang bersama, dan sekarang dia memicu konflik antara aku dan Feng Wutian. Feng Wutian berada di puncak alam inti fana, bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Mengapa aku merasa seperti dia memeras potensiku? Melihat tatapan mata Longchen yang dingin, Liulan berhenti tertawa dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Feng Wutian adalah seorang pendekar muda yang telah kulatih sendiri selama beberapa tahun terakhir. Dia hanya tiga tahun lebih tua darimu, tetapi dia akan segera menerobos ke alam inti bumi. Dia juga memiliki identitas lain, dia memiliki garis keturunan dari keluarga Burung Vermilion, salah satu dari empat keluarga inti besar. Tidak peduli apakah itu potensinya atau kekuatannya saat ini, dia jauh di atasmu. Jadi, ku perkirakan kau kemungkinan besar akan mati di alam surga. Nak, lakukan yang terbaik. Mengalahkan sampah seperti Huang Feiyang benar-benar bukan apa-apa. Sebelumnya, Liulan kebanyakan berbicara dengan nada bercanda, tetapi sekarang saat dia berbicara dengan serius, nada dingin dalam nada bicaranya dan tatapan meremehkan dapat dirasakan oleh Longchen. Dia terus memujiku, tapi sekarang, aku takut ini adalah sikapnya yang sebenarnya terhadapku, dan itu penghinaan. Setelah menatap Longchen dengan jijik, Liulan berbalik dan pergi. Di jalur kultivasi, meskipun kerja keras itu penting, garis keturunan bahkan lebih penting. Kamu, Longchen, hanyalah seorang pejuang binatang biasa, kamu bahkan belum menyerap jiwa binatang tingkat mendalam, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan garis keturunan burung Vermilion. Mungkin kamu tidak tahu ini, tapi latar belakang seseorang adalah faktor terpenting untuk menjadi seorang pejuang yang kuat. Dan Longchen, kamu tidak memiliki faktor terpenting ini, jadi kamu tidak akan pernah menjadi seorang pejuang yang kuat. Setelah menutup pintu, Longchen masih memikirkan kata-kata terakhir Liulan. Setelah itu, senyum dingin muncul di wajahnya. Latar belakang, ayah saya adalah sosok yang hanya bisa Anda kagumi. Bagaimana mungkin latar belakang saya bisa buruk? Lagipula, aku sudah menjadi seorang prajurit naga. Dari segi bakat, bagaimana mungkin aku bisa kalah dari siapapun? Liulan, tunggu saja dan lihat saja. Alam surga, di hutan ini, saya ingin melihat siapa yang memiliki potensi paling besar di Aula Qingyang. Memikirkan Feng Wutian, yang berada di puncak alam intifana, Longchen merasa sedikit tidak yakin. Liulan hanya memaksakan seekor bebek ke tempat bertengger. Jika Longchen tidak berhati-hati, dia akan jatuh ke jurang. Menurutku wanita itu hanya ingin membunuhmu. Sebelumnya, dia menemukan Huang Feiyang, dan jika bukan karena keberuntunganmu, kau tidak akan kembali. Sekarang, ada Feng Wutian, Huff. Longchen, belikan aku buah pembawa jiwa, aku akan membunuh jalang ini. Memikirkan Liulan, Lingqi menggertakan giginya. Di satu sisi, wanita ini memiliki tubuh yang memikat yang tidak dimilikinya, dan dia akan menggoda Longchen dari waktu ke waktu. Di sisi lain, karena tindakannya, dia mencoba membunuh Longchen. Aku tidak punya dendam padanya, mengapa dia melakukan ini padaku? Longchen tidak mengerti. Liulan pasti telah memberitahu Feng Wutian tentang Huang Feiyang karena dia ingin Feng Wutian membunuh Longchen. Xiao Xi, jangan impulsif. Mari kita bicarakan ini setelah kamu berhasil menembus alam surga. Aku berencana untuk menjelajahi alam surga dan bumi ini. Namun sebelum itu, aku harus pergi ke rumah harta karunyi. Aku baru saja mendapat 30 poin kontribusi, jadi aku tidak akan merasa nyaman jika tidak keluar. Baiklah, he he, ayo kita lihat apakah ada sesuatu yang bagus yang bisa kau belikan untukku. 95. Ada sembilan pavilion harta karunyi di kota Lingwu, dan semuanya terletak di sembilan klan terluar. Pavillion harta karunyi wilayah hijau tidak jauh dari Aula King Yang. Meskipun ada banyak orang di keluarga Lingwu, kota Lingwu jauh lebih besar, dan masih pagi, jadi Longchen tidak melihat banyak orang. Ada banyak prajurit kuat di keluarga Lingwu. Bahkan di Green Willow House, Longchen menghadapi banyak pesaing, apalagi di luar. Saat ini, Longchen bersikap rendah hati seperti prajurit Nadinaga saat ia berjalan menuju pavilion harta karunyi. Semakin dekat ia ke pavilion harta karunyi, semakin banyak orang yang dilihatnya, dan ada banyak prajurit muda yang kuat. Di klan hijau, ada banyak prajurit inti Fana, dan prajurit inti Bumi Jarang. Sedangkan untuk prajurit inti Surgawi, Longchen belum melihatnya. Ngomong-ngomong, orang terkuat yang ditemuinya di klan hijau adalah Liulan. Pavillion harta karunyi milik klan hijau jauh lebih besar daripada cabang kecil Liga Bisnis Cahaya Pagi di wilayah Roh Timur. Ada tiga lantai, dan sangat luas. Longchen tahu bahwa dengan status dan kekuatannya saat ini, dia tidak akan bisa memasuki dua lantai atas. Tapi ini baru lantai pertama, dan Longchen memiliki semua yang dia butuhkan. Di pavilion harta karunyi yang gemilang ini, yang dipenuhi mutiara yang tertanam di mana-mana, Longchen akhirnya menemukan area untuk ramuan spiritual. Ada beberapa subdivisi herbal, tetapi tidak ada kategori terpisah untuk herbal jiwa. Longchen hanya bisa mencari di kategori, lainnya, untuk waktu yang lama, dan setelah bertanya-tanya, akhirnya dia menemukan buah pembawa jiwa. Melihat harganya, Longchen menghela napas lega. Harga buah pembawa jiwa adalah sembilan poin kontribusi. Setelah menyelesaikan transaksi dan meletakkan buah pembawa jiwa ke dalam tas kosmosnya, Longchen bertanya kepada orang yang mencatat harga, bolehkah saya bertanya apakah masih ada buah pembawa jiwa di sini? Hanya ada satu bagian dari ramuan ini di pavilion harta karunyi. Karena kamu telah mengambil buahnya hari ini, kita hanya perlu menunggu dua hingga tiga hari sebelum kita mendapatkan buah pembawa jiwa lainnya. Longchen mengangguk. Dia hanya bisa kembali dalam dua atau tiga hari. Di dunia luar, buah inkubasi roh berharga seratus biok ilahi, tetapi di sini, harganya hanya sembilan poin kontribusi. Aku mendapat lebih dari tiga ratus biok ilahi dalam satu misi. Tidak, saya hanya seorang pemula, dan saya hanya membantu menyelesaikan misi level tiga. Tidak mungkin saya bisa diberi hadiah sebanyak itu. Liulan pasti telah memberi saya sedikit lebih banyak. Sementara Longchen memikirkan hal ini, Lingqi masih tenggelam dalam kegembiraan karena memperoleh buah penghasil roh lainnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Longchen, dia mengerti bahwa Longchen ingin menggunakan semua tiga puluh poin kontribusi untuk ditukar dengan buah penghasil roh. Dia tersentuh, tetapi juga menyesal. Dia berkata, Hei, ini sudah cukup bagiku. Kamu bisa mengambil sisanya sendiri. Aku akan membantumu melihat-lihat dan melihat apa yang bagus di sini. Kurasa aku tidak membutuhkannya. Aku tidak kekurangan apapun. Namun, obat jiwa ini dapat menyelamatkan hidupmu. Aku ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Lingqi menolak untuk mematuhinya? Tidak. Bahkan jika kamu memberikannya kepadaku, aku tidak menginginkannya. Sekarang, aku akan membantumu menemukan sesuatu yang bagus. Mataku sangat tajam. Longchen tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia hanya bisa berkeliaran di pavilion harta karunyi ini. Orang yang benar-benar mencari ramuan adalah Lingqi. Hidung anjing itu akan bersinar, haha. Bajingan, kau orang yang tidak tahu terima kasih, demi dirimu, wanita ini. Berbicara sampai di sini, Lingqi berhenti sejenak. Kemudian, dia menjadi bersemangat dan berkata dengan lembut, Hey, apakah kamu melihat benda yang disebut buah pemulihan asal? Apakah cewek ini benar-benar menemukan sesuatu yang baik? Longchen terkejut. Dia buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk Lingqi. Benar saja, ada buah hitam seukuran kepalan tangan. Buah itu sangat padat, dan dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa darinya. Origin Restoring Fruit, ramuan tingkat mistik menengah. Digunakan untuk penyembuhan. berguna bagi para ahli yang baru saja memasuki alam inti bumi dan di bawahnya. Harga, 20 poin kontribusi. Melihat deskripsi di samping buah pemulihan asal, Longchen tanpa sadar membaca poin-poin utamanya. Namun, wajahnya dipenuhi keraguan saat dia berkata, Xiao Xi, ramuan tingkat mistik menengah seperti ini dapat ditemukan di mana-mana di pavilion harta karunyi ini. Selain itu, buah pemulihan asal ini tampaknya tidak memiliki efek penyembuhan yang baik. Ramuan tingkat mistik menengah lainnya semuanya dihargai sekitar 50 poin kontribusi ke atas. Itu karena kalian terlalu tidak berpengalaman. Kalian tidak tahu efek ajaib dari buah pemulihan asal ini. Dengarkan aku, belilah barang ini segera. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi setelah melewatkan kesempatan ini. Tapi aku hanya punya 21 poin kontribusi tersisa. Kamu menyebalkan sekali. Kalau kamu tidak membelinya, aku akan mengabaikanmu. Longchen tidak berdaya. Dia hanya bisa menghabiskan 20 poin kontribusi dan menerima buah pemulihan asal biasa ini. Melihat seorang prajurit yang jelas-jelas bukan dari alam inti bumi benar-benar membeli ramuan penyembuh semacam ini, anggota staff itu bingung dan berkata, jika itu untuk penggunaanmu sendiri, aku dapat merekomendasikan ramuan penyembuh tingkat mistik pemula seperti rumput awan. Kamu dapat membeli beberapa di antaranya hanya dengan satu poin kontribusi. Longchen buru-buru menolak. Para staff langsung menatapnya seolah dia seorang idiot, lalu mengabaikan si idiot Longchen. Longchen diam-diam tertekan. Si kecil, kalau kau biarkan aku menyanyiakan poin kontribusi ini, aku akan menghajarmu habis-habisan saat kita kembali. Apapun, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tanpa aku, kau tidak akan mampu menemukan efek ajaib dari buah pemulihan asal ini. Buah pemulihan asal ini bukanlah ramuan penyembuh, tetapi kau benar-benar membelinya sebagai ramuan penyembuh. Sungguh lelucon. Wajah Lingqi dipenuhi amarah. Sepertinya dia ingin tampil baik di depan Longchen. Dia buru-buru mendesak Longchen untuk pergi. Gadis ini sangat misterius, tetapi dia selalu memberiku keuntungan. Percaya pada kata-katanya mungkin adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun mulutnya pelit, Longchen masih sangat percaya pada Lingqi. Sekarang setelah dia menghabiskan semua poin kontribusinya, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Ditambah lagi, dia ingin tahu apa efek magis dari buah pemulihan asal ini. Karena itu, Longchen siap untuk pergi. Sekarang pagi telah berlalu, sudah banyak orang berkumpul di pavilion harta Karunyi. Longchen hanyalah orang yang tidak penting di antara mereka. Hirarki klan Lingwu sangat ketat. Bahkan pavilion Yibao dibagi menjadi beberapa tingkatan. Aku hanya berada di tingkat rendah dan hanya bisa bertahan di tingkat pertama. Hanya ada beberapa item kelas mistik tingkat rendah dan beberapa tingkat menengah di sini. Kurasa tingkat kedua dan ketiga akan memiliki barang-barang yang sangat bagus. Kapan aku bisa naik ke sana? Tepat saat Longchen hendak keluar dari pavilion harta Karunyi, dia tiba-tiba merasakan tatapan yang diarahkan padanya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat orang itu berjalan ke arahnya. Bukankah Feng Wutian yang membawa lencana identitas itu kepada Longchen dan yang lainnya? Ketika melihat pemuda yang dingin itu, Longchen teringat semua yang dikatakan Liu Lan kepadanya tadi malam. Seperti yang diduga, setelah melihat Longchen, mata Feng Wutian memancarkan niat membunuh yang dingin. Feng Wutian mengenakan jubah bersulam oranye dan putih. Ia tampak anggun dan matanya berwarna oranye samar. Sedangkan Longchen, selain penampilannya yang tampan, ia tidak dapat dibandingkan dengan Feng Wutian. Saudara Wutian, daun roh angin ada di sana. Aku akan membawamu ke sana. Di samping Feng Wutian ada seorang gadis muda yang mengenakan gaun merah muda. Gadis muda ini sangat cantik, dengan mulut seperti buah ceri, pinggang ramping, dan tubuh tinggi dan ramping. Dia menarik perhatian banyak pria, dan suaranya yang manis membuat hati orang-orang gatal tak terkendali. Longchen merasa jika gadis muda ini sedikit lebih tua, kemungkinan besar dia akan menjadi wanita cantik yang tak tertandingi seperti Liu Lan. Akan tetapi, tidak peduli seberapa Longchen memandang gadis muda ini, memiliki kemiripan dengan Liu Lan. Saudara Wutian. Petik 2. Gadis muda itu terkejut ketika melihat Feng Wutian tiba-tiba berhenti. Dia kemudian menatap Longchen. Melihat bahwa Longchen hanyalah orang luar biasa, dia menatap Feng Wutian dengan ekspresi bingung. Saudara Wutian, mengapa kamu menatapnya? Feng Wutian mengabaikannya, dan tatapan dinginnya bertemu dengan tatapan Longchen. Ketika gadis muda itu melihat bahwa Longchen telah mencuri perhatian Feng Wutian, ekspresi marah muncul di wajahnya. Cara dia memandang Longchen semakin dingin. Tepat pada saat ini, Feng Wutian berjalan hingga 2 meter di depan Longchen dan berhenti. Dia menatap Longchen dengan dingin. Orang-orang di sekitar mereka terkejut. Mereka telah memperhatikan bahwa tampaknya ada beberapa konflik di antara keduanya. Oleh karena itu, mereka semua berkumpul dan mulai menunjuk satu sama lain. Bukankah ini Feng Wutian dari Aola King Yang? Mengapa dia tampak peduli dengan pria tak bernama ini? Bagaimana saya tahu? Melihat orang ini yang tidak bersikap tunduk ataupun sombong, wajah Feng Wutian menunjukkan ekspresi acuh-ta'acuh. Longchen bisa merasakan hawa dingin membunuh dari tubuhnya. Energi seorang prajurit Mortal Core puncak memang tidak sederhana. Meskipun Longchen bisa membunuh Huang Fei Yang yang berada di alam Mortal Core awal, dia mungkin tidak bisa melakukan apapun pada Feng Wutian yang berada di puncak alam Mortal Core. Jadi ini Longchen. Suara acuh-ta'acuh keluar dari mulut Feng Wutian. Gadis muda di sebelahnya belum pernah mendengar nama Longchen. Namun, ketika dia melihat permusuhan Feng Wutian terhadap Longchen, dia juga merasa tidak enak. Dia berkata, Nak, kakak Wutian ku menanyakan sesuatu padamu. Cepat jawab dia, atau kau akan menderita. Setelah mengatakan itu, dia menatap Feng Wutian dengan ekspresi menyanjung. Namun, ketika dia melihat ekspresi acuh-ta'acuh Feng Wutian, dia tidak bisa menahan diri untuk melampiaskan amarahnya pada Longchen. Dia menatap Longchen dengan matanya yang besar, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mendengar nama Longchen, seorang pendekar dari Balai King yang tiba-tiba teringat. ini adalah yang paling berpotensi di antara semua anggota baru Balai King Yang. Beberapa hari yang lalu, ia pergi ke Wenya bersama Huang Feiyang untuk menjalankan misi. Kudengar Huang Feiyang telah menghilang, dan si jenius Feng Wutian ini mengincar Longchen. Mungkinkah hilangnya Huang Feiyang ada hubungannya dengan Longchen ini? Itu mungkin. Saya mendengar bahwa selama pemilihan, Longchen tampaknya telah melukai saudara laki-laki Huang Feiyang. Prajurit lain dari Aula King Yang berkata, informasi yang mereka katakan perlahan menyebar. Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa ada seseorang bernama Longchen di Aula King Yang. Ketika dia bergabung dengan klan, dia berada di level ke-8 Alam Naga Fena. Bagaimana mungkin seseorang di Alam Naga Fena membiarkan seorang prajurit Inti Fana menderita kerugian? Menurutku, itu hanya rumor. Tapi Feng Wutian ini mencari masalah dengan Longchen, bagaimana kamu menjelaskannya? Kita lihat saja. 96. Sungguh sial. Ini pertama kalinya aku datang ke pavilion Harta Karunyi, dan aku sudah bertemu dengan wajah yang bau. Baunya sangat menyengat. Di bawah tatapan tercengang dari orang banyak, Longchen menutup hidungnya dan berjalan mengitari Feng Wutian dengan ekspresi jijik di wajahnya saat dia berjalan menuju pintu. Pencuri kecil, berhenti di situ. Feng Wutian tidak bergerak, tetapi gadis muda di sampingnya pingsan karena marah. Dia langsung berdiri di depan Longchen dan menatap tajam ke arah Longchen sambil berkata dengan ekspresi dingin, apa yang baru saja kamu katakan. Kedua murid Azure Sunhol tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan leher mereka ketika melihat gadis muda ini. Sekarang setelah dia menyinggung Liu Ling, Longchen pasti tidak akan senang di masa depan. Tetua senior aula matahari biru kita, Tuan Liu Yuan, adalah ayah Liu Ling. Selain itu, dia memiliki seorang kakak perempuan yang merupakan di Aken. Longchen tidak tahu identitas gadis muda ini. Berdasarkan penampilannya, dia hanyalah pengagum Feng Wutian. Meskipun dia cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan Lingqi. Longchen tidak tertarik padanya, jadi dia langsung mengejeknya, sudah kubilang kalian berdua bau. Memangnya kenapa? Menggigitku. Anda. Liu Ling langsung mendidih karena marah. Ini adalah pertama kalinya seseorang dengan status rendah seperti itu berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dia sangat marah hingga hampir menangis, dan dia akan memukul Longchen. Namun, pada saat ini, Feng Wutian meraih tangannya dan berdiri di antara dia dan Longchen. Meskipun dia telah dipermalukan oleh Longchen, ekspresi Feng Wutian tidak berubah sama sekali. Dia menatap Longchen dengan acu-ta'acu dan menggelengkan kepalanya, awalnya aku sedikit mengagumimu, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu hanyalah orang jahat yang hanya tahu bagaimana memanfaatkan kata-katamu. Longchen terkekeh dan berkata, aku tahu bagaimana memanfaatkan kata-kataku. Bagaimana denganmu? Apakah kau ingin melawanku di pavilion harta karunyi? Niat membunuh di hati Liu Ling berangsur-angsur tumbuh ketika dia melihat perilakunya yang tidak tahu malu. Jika bukan karena fakta bahwa para pengikut keluarga Lingwu tidak diizinkan bertarung di depan umum, hal ini, itulah sebabnya dia bertindak tanpa rasa takut. Namun, ini juga gayanya. Pada saat yang sama, dia melakukannya agar Liu Lan melihatnya. Ketika memikirkan Liu Lan, Longchen merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Ia merasa seperti hewan peliharaan Liu Lan yang dikurung. Apa yang bisa saya lakukan? Feng Wutian bukanlah orang yang mudah diganggu. Dia melirik Longchen lagi. Karena kamu sangat pandai berbicara, aku akan menarik lidahmu keluar. Apakah kamu punya nyali untuk melawanku di arena hidup dan mati besok? Mendengar kata-kata, arena hidup dan mati, orang-orang di sekitarnya segera mulai berdiskusi. Meskipun anggota keluarga Lingwu tidak bisa bertarung di depan umum, jika ada dendam di antara mereka dan kedua belah pihak setuju, mereka bisa pergi ke arena hidup dan mati. Saat itu, hidup dan mati akan diputuskan. Sepertinya Feng Wutian sudah bertekad untuk membunuh Longchen. Apakah Longchen akan menyetujuinya? Jelas tidak, kecuali dia orang bodoh yang impulsif. Melawan Feng Wutian di arena hidup dan mati jelas-jelas mencari kematian. Mendengar kata-kata, arena hidup dan mati, Longchen sedikit memahaminya. Pada saat ini, tatapan Feng Wutian berubah menjadi pedang tajam, menusuk langsung ke arah Longchen. Longchen mencibir dan berjalan melewati Feng Wutian. Dia menatap Liu Ling dengan wajah seolah-olah sedang memprovokasinya, lalu pergi dengan santai. Dia tidak mengatakan apapun. Apakah itu berarti dia mengakuinya? Itulah yang dipikirkan orang banyak. Kata-kata Longchen sudah melewati batas. Dia bahkan menghina pangeran tampan Liu Ling. Bagi Liu Ling, ini adalah dosa yang tak termaafkan. Jadi, ketika Longchen hendak pergi, dia berkata dengan dingin, ingat, jika kamu tidak berani datang ke arena hidup dan mati besok pagi, maka kamu, Longchen, adalah seorang pengecut besar. Kamu bukan laki-laki. Mendengar kalimat terakhir, Longchen berbalik dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin merasakan apakah aku seorang pria atau bukan? Aku hanya tidak tahu apakah orang di sampingmu bersedia. Wajah Liu Ling memerah karena perkataan Longchen. Namun, Longchen menghilang dalam sekejap mata, jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ling, R, kau akan kalah jika melawan orang seperti ini. Tidak perlu marah pada orang rendahan seperti dia. Aku akan mencarikan daun roh angin untukmu. Wajah Liu Ling memerah karena marah mendengar kata-kata menghina Longchen. Dia menggertakan giginya dan tidak menginginkan apapun selain membunuh Longchen. Adapun Feng Wu Tian, yang menjadi sasaran Longchen, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Seolah-olah orang yang dibicarakan Longchen bukanlah dirinya. Baiklah, kakak Wu Tian, apakah menurutmu bajingan itu akan muncul besok? Feng Wu Tian berpikir sejenak dan berkata, dengan kepribadiannya yang sombong dan merendahkan, tidak mungkin dia tidak akan muncul. Jika saatnya tiba, aku akan mencabut lidahnya di hadapanmu. Uh, tidak, aku tidak ingin melihatnya. Itu terlalu menjijikan. Ayo kita cari daun roh angin. Meskipun hatinya masih marah, dengan kekasihnya yang menghiburnya, Liu Ling kembali cantik. Dia memegang lengan Feng Wu Tian dan berjalan ke pavilion harta karun Yi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat masalah itu selesai, yang lain segera bubar sambil berdiskusi. Besok pagi, akan ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton. Kamu pikir Longchen akan kembali? Bagaimana itu mungkin? Apakah dia idiot? Menurutku dia bukan orang yang punya nyali. Perjalananmu besok pasti akan sia-sia. Menurutku juga begitu. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia bahkan tidak sepersepuluh ribu dari Feng Wu Tian. Meskipun dia akan ditertawakan oleh orang lain, itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya, kan? Masalah Feng Wu Tian hanya selingan bagi Longchen. Namun, Longchen masih mengingatnya di dalam hatinya. Feng Wu Tian itu dipermalukan olehku seperti itu, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia orang yang sangat sulit dihadapi, dan tidak peduli aspek apapun, dia jauh lebih kuat dariku. Perjalanan ke alam surga akan merepotkan. Ujian alam surga sudah dekat. Longchen tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, jadi dia menenangkan hatinya dan berlatih. Mengenai taruhan Feng Wu Tian, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Meskipun Longchen impulsif saat punya waktu, dia bukan orang yang tidak punya otak. Berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau adalah cara raja. Hei, kamu tidak akan pergi besok, kan? Hanya keledai yang mau pergi. Tetapi, Lingqi bergoyang maju mundur di depan mata Longchen, mengerutkan kening, menatap Longchen, dan berkata, apakah kamu tidak takut dipandang rendah oleh orang lain, dan dianggap bukan laki-laki? Apa yang kau tahu? Apakah aku seorang pria atau bukan? Kita akan lihat diranjang. Kata-kata Longchen begitu langsung sehingga bahkan Lingqi tidak tahan lagi padanya. Dia melotot marah ke arah Longchen, lalu berkata, cepat, idiot, berikan aku buah penghasil roh, aku lapar. Longchen mengeluarkan buah pembawa roh, dan pada saat yang sama, mengeluarkan buah asal yang telah dibelinya dengan menghabiskan hampir 200 giok dewa. Melihat buah asal, Longchen merasakan sakit di buah sakarnya. Setelah dia membunuh pelindung Xi dan Huang Feiyang dengan susah payah, dia hanya memperoleh total lebih dari 100 giok dewa, dan buah bodoh ini membuatnya kehilangan 200 giok dewa. Ketika Lingqi sudah bersemangat dan telah menyempurnakan buah pembawa roh yang baru saja diperolehnya, Longchen menyerahkan buah asal kepada Lingqi dan berkata dengan penuh semangat, sekarang katakan padaku, apa gunanya buah bodoh ini. Kau yang bodoh. Lingqi memutar matanya ke arahnya, lalu tubuh kecilnya mendarat di atas buah pengembalian asal. Berpura-pura menjadi orang dewasa kecil yang serius, dia berkata, buah pengembalian asal sebenarnya bukan jenis buah penyembuh. Sebaliknya, itu adalah sejenis benda aneh yang lahir dari langit dan bumi. Begitu menakjubkannya. Melihat buah hitam itu, Longchen benar-benar tidak dapat mengatakannya. Apa sebenarnya itu? Ceritakan satu persatu, jangan membuatku penasaran. Apa terburu-buru? Tergesa-gesa mendatangkan pemborosan. Melihat Longchen menginginkan sesuatu darinya, Lingqi merasa senang dengan dirinya sendiri dan sengaja memperlambat kecepatan kata-katanya. Longchen tertegun, dan menatap gadis kecil yang lucu ini, dia langsung terkekeh, karena kamu tidak mengizinkanku makan tahu panas, maka aku akan memakan tahu lembutmu. Wajah Lingqi memerah karena kata-katanya, dan dia memarahinya sambil tersenyum. Baru kemudian dia mengayunkan jarinya di sekitar buah pengembalian asal, berkata, daging buah pengembalian asal ini memang memiliki efek penyembuhan, tetapi inti utamanya terletak pada intinya. Buah pengembalian asal adalah benda langka dan eksotis, dan jika itu adalah benda eksotis, maka secara alami ia memiliki aspek uniknya sendiri. Inti dari buah pengembalian asal ini menyembunyikan keterampilan bertarung. Teknik bertarung. Inti buah ini menyembunyikan teknik bertarung. Ya Tuhan, si kecil, imajinasimu sudah sampai pada tingkat ini. Longchen tertegun dan lidahnya keluh. Melihat Longchen sama sekali tidak mempercayainya, Lingki diam-diam mengutuk, sebentar lagi kau akan tahu seberapa hebatnya wanita ini. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan nada profesional, percaya atau tidak, aku percaya padamu. Pertama, singkirkan daging buah asal ini. Menghapus. Jantung Longchen berdegup kencang, daging buah ini bernilai 20 poin kontribusi, jika Lingki tidak bisa melakukan apapun. Dengan cepat. Ya, orang rendahan ini akan melakukannya sekarang. Memecah buah asal, daging di dalamnya sebenarnya berwarna putih dan lembut, dan semburat harum memenuhi udara. Longchen mengikuti instruksi Lingki dan mengeluarkan dagingnya, hanya menyisakan inti berwarna hitam. Inti buah ini hanya seukuran ibu jari, dan tidak terlihat aneh. Longchen hendak bertanya bagaimana cara menggunakannya, tetapi Lingki berkata, telan inti buah ini, lalu gunakan kisajatimu untuk memurnikannya. Setelah memurnikannya selama sehari semalam, kamu seharusnya bisa memurnikannya menjadi bubuk. Pada saat itu, informasi teknik pertempuran akan muncul secara alami di tubuhmu. Ah! Longchen mencoba mencubit inti buah di tangannya, dan menemukan bahwa inti buah itu sekeras baja. Untuk memurnikan sepotong baja ini, hanya orang bodoh yang akan melakukan hal seperti itu. Si kecil, kamu yakin? Melihat Longchen masih tidak mempercayainya, Lingki mengangkat alisnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu ingin menelannya, maka telan saja. Tidak masalah. Bagaimanapun, 20 poin kontribusimu telah terbuang sia-sia. Tak berdaya, Longchen hanya bisa menyaksikan dengan pasrah saat menelan besi itu ke dalam perutnya. Besi itu keras, dan tentu saja, perutnya terasa tidak nyaman. Longchen buru-buru mengalirkan kis sejatinya ke inti buah itu. Benar sekali, jika caranya sederhana, semua orang akan tahu bahwa buah asal ini adalah barang bagus, dan sekarang bukan giliranku. Setelah mengambil keputusan, Longchen menenggelamkan pikirannya ke dalam dantiannya dan berfokus pada penyempurnaan inti buah baja di perutnya. Sunting Inti buah ini luar biasa keras, dan dengan kis sejati Longchen saat ini, tampaknya tanpa siang dan malam, dia tidak akan bisa menghabiskannya. Setelah usaha keras, satu hari dan satu malam akhirnya berlalu. Ketika tiba saatnya di hari kedua, inti buah telah disempurnakan oleh Longchen menggunakan trukinya hingga hanya seukuran jari kelingking. Bahkan ada bekas retakan di permukaannya. Pada saat ini, retakan itu tiba-tiba pecah. 97. Teknik hidup Butuh waktu sehari semalam bagi Longchen untuk berhasil memurnikan inti buah itu, yang sekeras baja. Ketika inti buah itu terbenam dalam energi sejati berwarna merah muda, retakannya perlahan bertambah. Ketika akhirnya pecah, energi yang kaya, seperti energi obat, mengalir melalui meridian Longchen menurut jalur yang tetap. Ingat jalur sirkulasi energi ini. Pengingat Lingki mengingatkan Longchen pada saat ia mempelajari pemurnian darah menjadi Qi dan transformasi jiwa naga. Karena ia telah menghafal jalur sirkulasi energi sejati, Longchen telah mempelajari kedua gerakan ini. Sekarang, ia melakukan hal yang sama dan menghafal jalur sirkulasi energi yang muncul entah dari mana di dalam tubuhnya. Energi itu menghilang tak lama setelah muncul. Longchen merasakan seluruh tubuhnya rileks, mungkin karena energi obat dalam inti buah pemulihan asal. Namun, teknik yang baru dipelajari. Lingki memandang Longchen dari atas ke bawah dengan bangga. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Teknik seperti ini disebut teknik kehidupan. Teknik ini sangat langka. Aku yakin kau bahkan tidak memilikinya di sini. Teknik kehidupan. Longchen belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Lingki terkikik melihat ekspresi bingung Longchen. Keterampilan tempur kehidupan juga dikenal sebagai keterampilan tempur penyembuhan. Di antara keterampilan tempur, keterampilan tempur penyembuhan sangat langka. Dari seribu keterampilan tempur, mungkin hanya ada satu keterampilan tempur penyembuhan. Menurutmu, apakah itu berharga atau tidak? Longchen menjadi bersemangat saat mendengar ini. Siausi, bisakah teknik penyembuhan ini menggantikan pengobatan spiritual untuk menyembuhkan lukaku? Bahkan dalam pertempuran. Bukan itu maksudnya. Saat kamu menggunakan skill tempur jenis ini, sebaiknya kamu tidak menggerakkan tubuhmu. Efek penyembuhan skill tempur ini sangat bagus, dan tidak memerlukan biaya apapun. Kamu dapat menggunakannya kapan saja, di mana saja. Meskipun skill tempur ini kelas rendah, masih banyak orang yang memperebutkannya. Jadi begitulah adanya. Setelah memperoleh teknik kehidupan, hidupnya akan jauh lebih aman di masa depan. Longchen mengucapkan terima kasih kepada Lingqi dari lubuk hatinya. Si kecil, kamu sungguh cakap. Haha, cepat, beritahu aku, apa nama keterampilan tempur ini, dan apa tingkatannya. Keterampilan tempur yang tersembunyi di inti buah pemulihan asal disebut, pemulihan asal. Mengenai tingkatannya, itu seharusnya adalah keterampilan tempur mistik tingkat menengah. Dengan kata lain, kamu dapat menggunakan keterampilan tempur ini untuk menyembuhkan lukamu di mana saja di alam inti ilahi. Lingqi memutar matanya dan berkata tanpa daya. 20 poin kontribusi ditukar dengan keterampilan tempur mistik tingkat menengah, ini sangat berharga. Si kecil, kaulah bayiku. Hentikan, cepatlah dan jadilah lebih kuat. Kau harus memberiku obat roh yang kau janjikan padaku. Lingqi tidak mempercayainya, namun dia gembira karena bisa membantu Longchen. Coba gunakan keterampilan tempur ini. Kamu telah menderita cukup banyak cedera sebelumnya, dan untuk mencegah cedera tersembunyi di tubuhmu, kamu membutuhkannya. Dipahami. Di dalam ruang bawah tanah kediaman itu, Longchen duduk dengan kaki disilangkan dan mata terpejam. Ia tengah mengaktifkan keterampilan tempur, origin restoring. Cahaya putih samar bersinar di tubuhnya, dan riak-riak putih beredar di sekujur tubuhnya. Gelombang energi menyapu seluruh tubuh Longchen, perlahan-lahan menyembuhkan luka-lukanya. Efek dari pemulihan asal ini sungguh bagus. Longchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak akan tahu jika dia tidak mencobanya, tetapi setelah mencobanya, energi yang telah menghilang dari tubuh Longchen telah muncul kembali. Energi itu beredar di dalam tubuh Longchen, dan dengan nutrisi dari energi ini, semua luka ringan dengan cepat sembuh. Dengan pemulihan asal ini, selama aku tidak terbunuh dalam satu serangan, aku mungkin memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Memikirkan sampai titik ini, dan memikirkan tentang persidangan alam bela diri langit yang akan datang, hati Longchen dipenuhi dengan keyakinan. Aku tidak bodoh, kenapa aku harus pergi ke arena hidup dan mati bersamamu saat ini. Kompetisi sesungguhnya harus terjadi di hutan, disanalah darah akan mendidih. Sambil merenungkan keterampilan pemulihan asal ini, waktu berlalu perlahan, Longchen semakin terbiasa dengannya. Sekitar setengah hari kemudian, seseorang mengetuk pintunya. Longchen membuka pintu, dan itu adalah Gan Lin. Mengikuti Gan Lin keolah bela diri, Gan Lin terus menatapnya dengan ekspresi aneh. Pada akhirnya, dia mendesah tak berdaya dan berkata, apakah kamu benar-benar telah menembus alam inti ilahi? Dalam waktu sesingkat itu, kau telah melewati dua tahap. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang aneh sepertimu berhasil melakukannya. Longchen hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sambil tersenyum, dia berkata, itu hanya keberuntungan. Jika hal seperti ini terjadi lagi, aku mungkin tidak bisa kembali. Gan Lin tahu apa yang dimaksud Longchen. Liulan ingin Longchen memasuki alam bela diri langit, dan dia bahkan memberitahu Feng Wutian tentang Longchen yang membunuh Huang Feiyang. Tentu saja, Gan Lin tahu tentang ini. Oh benar, Longchen, ku dengar kau dan Feng Wutian sepakat untuk bertarung di arena kehidupan dan kematian kemarin, tapi apakah kau menolaknya hari ini? Bagaimana itu bisa terjadi? Saya tidak menyetujuinya. Longchen terkejut. Gan Lin tersenyum tak berdaya dan berkata, desas-desus di luar sana mengatakan bahwa kamu telah menyetujuinya, tetapi kamu tidak punya nyali untuk menepatinya. Oleh karena itu, reputasimu di klan hijau tidak begitu bagus. Terutama adik perempuan di Aken, dia telah memberitahu semua orang bahwa kamu seorang pengecut. Garis-garis hitam segera muncul di dahil Longchen. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Tidakkah kamu ingin keluar dan membela diri? Membela diri? Apa intinya? Saya tahu kekuatan saya sendiri dengan sangat baik, mengapa saya harus membuktikannya kepada seseorang yang tidak ada hubungannya dengan saya? Longchen berkata dengan sikap acuh-ta'acuh. Di mata Gan Lin, secercah kekaguman terlihat. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, alasan aku datang ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu tentang murid elit Mortal Core dari klan hijau yang akan menerobos kerana bela diri langit dalam tujuh hari. Dalam tujuh hari, pesertanya hanya junior Mortal Core dari klan hijau. Gan Lin menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, mereka semua adalah junior yang luar biasa, dan nilai potensial mereka setidaknya tiga bintang. Sama sepertiku, meskipun aku berada di alam inti fana puncak, aku terlalu tua, dan potensiku tidak setinggi itu. Itulah sebabnya aku tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi. Berbicara sampai di sini, Gan Lin merasa sedikit getir. Bagaimanapun, hidupnya hampir pasti. Bahkan jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Di klan hijau, ada delapan faksi. Kali ini, seharusnya ada kompetisi antara delapan faksi. Di fraksi Matahari Hijau, semua murid yang akan berpartisipasi dalam ujian akan membentuk kelompok, dan Feng Wutian akan menjadi pemimpinnya. Di bawah lima diaken, hanya ada sepuluh orang secara total. Ada tiga orang dari rumah Wilau Hijau, dan mereka adalah Anda, Feng Wutian, dan Liu Ling. Dia pemimpinnya. Bukankah itu berarti aku harus berada di bawah kendalinya? Memikirkan Feng Wutian, Long Chen merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Feng Wutian sangat kuat, dan dia adalah musuhnya. Jika dia harus mendengarkan perintahnya, itu akan buruk. Melihat tatapan mata Long Chen yang dingin, Gan Lin tersenyum pahit dan berkata, sedangkan untuk yang lain, mereka harus mendengarkan perintah Feng Wutian. Sedangkan untukmu, sebenarnya, alasanku datang ke sini hari ini adalah untuk memberi musaran. Jika saatnya tiba, jangan khawatir tentang perintah itu. Begitu kau berhasil menembus alam bela diri langit, carilah cara untuk pergi sendiri, lalu bersembunyilah. Feng Wutian akan sibuk memperjuangkan pedang Taiking, jadi dia tidak akan punya waktu untuk merepotkanmu. Yang ingin diketahui Long Chen adalah apakah dia bisa bertindak sendiri. Yang dimaksud Gan Lin adalah dia bisa. Karena dia bisa bertindak sendiri, segalanya akan jauh lebih mudah. Namun, apakah Feng Wutian akan mengizinkannya bertindak sendiri? Saran Gan Lin bukan tanpa alasan. Long Chen jauh dari lawan Feng Wutian, jadi tidak ada gunanya baginya untuk berkonflik dengannya di alam Sky Martial. Jika dia benar-benar memiliki potensi, maka dia harus menunggu sampai dia mengejar Feng Wutian sebelum dia bisa memahaminya. Senior Gan, pedang Taiking yang kau bicarakan, apakah itu hadiah ujian kali ini? Gan Lin mengangguk, dan dengan ekspresi di matanya, dia berkata, pedang Taiking ini adalah pedang spiritual tingkat menengah, dan di dalam pedang Taiking, ada keterampilan bertarung pedang yang disebut prinsip pedang Taiking. Bahkan di dalam harta spiritual tingkat menengah, pedang Taiking dan prinsip pedang Taiking adalah keberadaan yang luar biasa. Mereka sangat berharga, dan aku juga sangat menginginkannya. Long Chen juga diam-diam memuji kemurahan hati keluarga Ling Wu. Mereka tidak hanya membuat pedang spiritual, mereka juga membuat pedang spiritual dengan keterampilan tempur tersembunyi di dalamnya. Bagaimana kita mendapatkan pedang Taiking ini? Gan Lin berkata dengan putus asa, sebelum ujian, tetua tertinggi klan hijau kita akan memasukkan pedang Taiking ke dalam kantong kosmos, lalu menyembunyikannya di alam bela diri langit, di dalam perut binatang iblis tingkat empat tingkat mendalam di wilayah inti fana, binatang iblis pemakan hati. Pertama-tama kalian harus menemukan binatang iblis emas api ini, membunuhnya, lalu merebut pedang Taiking dari perutnya. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan menjadi pemenang kali ini. Begitulah adanya. Long Chen menganggupkan kepalanya. Binatang iblis tingkat empat tingkat mendalam hampir sama dengan seorang ahli inti bumi yang baru saja memasuki alam inti bumi, tetapi dengan total delapan pengikut inti fana yang menyerangnya bersama-sama, hal itu seharusnya mungkin. Long Chen melakukan perhitungan cepat. Dia membunuh Huang Fei Yang, tetapi nilai potensinya hanya dievaluasi sebagai tiga bintang. Dengan kata lain, di klan hijau saja, ada hampir seratus orang seperti dia. Apakah mereka memiliki bakat yang sama dengannya? Tekanan ini, bukan tekanan biasa. Long Chen, selama beberapa hari ke depan, jangan keluar. Tetaplah di kediamanmu dan berkultifasilah dengan baik. Selama ujian alam bela diri langit, cobalah untuk sesedikit mungkin berhubungan dengan orang lain. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, kamu telah mengalahkan mereka. Jika kamu keluar dan bertemu orang, akan sulit untuk tidak ditertawakan oleh orang lain. Dengan karaktermu, selama kamu bertindak impulsif, aku khawatir hidupmu akan berakhir. Jika kamu percaya pada kakak senior Gan, maka dengarkan aku, bagaimana? Faktanya, Long Chen sangat menyukai Gan Lin. Dia ramah dan mudah didekati, dan tidak berpura-pura. Jika Long Chen memiliki pertanyaan, dia akan menjelaskannya dengan jelas. Bahkan sekarang, dia masih sangat peduli dengan Long Chen. Bagaimanapun juga, Long Chen terlalu malas untuk keluar, jadi dia menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku tidak akan keluar. Namun, ketika masalah pertarungan hidup dan mati diungkit lagi oleh Gan Lin, Long Chen masih merasa agak muram. Saat itu, dia sama sekali tidak setuju, tetapi sekarang, dia tidak punya nyali untuk menerima tantangan itu. Pasti itulah gadis itu. Dia masih muda, tapi dia punya banyak trik tersembunyi. Dalam ujian alam bela diri langit kali ini, aku harus berhati-hati dengannya. Lagi pula, dia punya pendukung yang kuat. Liu Lan, begitu pula orang nomor satu di Aula Qingyang, Liu Yuan, bukanlah orang-orang yang bisa dilawan oleh Long Chen. Setelah memberikan beberapa instruksi, Gan Lin pergi. Tidak lama setelah Long Chen kembali, Gan Lin membawa orang lain. Long Chen melihat dan melihat bahwa itu sebenarnya Aok Suwe dari Liga Bisnis Morning Light. Morning Light Bisnis League sedang mencari saya. Mungkinkah ada berita tentang buah pembawa roh? Untuk hal ini, semakin banyak yang dimiliki Long Chen, semakin baik. 98. Setelah mengirim Aok Suwe ke sini, Gan Lin pun pergi. Baginya, orang-orang dari Morning Light Bisnis League yang mencari Long Chen adalah milik Long Chen, jadi dia tidak bisa ikut campur. Jelaslah bahwa Aok Suwe sangat tidak senang dikirim ke sini. Ia bahkan semakin marah ketika melihat Long Chen tersenyum padanya. Manager Zhao berkata bahwa Liga Bisnis Cahaya Pagi memiliki buah penghasil jiwa baru dan bertanya apakah Anda membutuhkannya. Aok Suwe menatap Long Chen dengan dingin saat dia berbicara dengan suara rendah. Dia telah melakukannya dengan baik di Liga Bisnis Morning Light, tetapi dia telah dipanggil ke sini dari jauh untuk memberitahu Long Chen berita ini. Ini terlalu berat untuk diterimanya. Dia tidak mengerti mengapa manager Zhao melakukan begitu banyak hal hanya untuk Long Chen. Iya, tentu saja saya membutuhkannya. Long Chen telah menjadi anak yang boros sejak dia masih muda. Sekarang dia hanya memiliki sedikit lebih dari 100 keping giok dewa yang tersisa, dia tidak punya niat untuk menyimpannya. Ketika aku cukup kuat, aku bisa makan sebanyak yang aku mau. Aku mungkin juga bisa membeli obat spiritual untuk bayiku agar dia bisa hidup lebih lama. Dengan pemikiran itu, Long Chen melihat Aok Suwe menatapnya dengan penuh kebencian. Dia tidak takut terbakar, jadi dia berkata dengan arogan, Nona Aok Suwe, tolong pimpin jalan. Sebelum datang ke sini, manager Zhao telah menekankan bahwa dia tidak boleh bersikap kasar kepada Long Chen. Aok Suwe tidak berani menyinggung perintah manager Zhao, jadi meskipun Long Chen sudah keterlaluan, dia hanya bisa mengertakan giginya dan menahannya. Bocah, kalau ada kesempatan, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan mendapatkan beberapa hati baja lagi. Manager Zhao benar-benar memperlakukannya seperti harta karun. Aku akan membuktikan kepadamu nanti bahwa Long Chen ini bahkan tidak dapat dibandingkan denganku. Aok Suwe berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan di depan dengan wajah muram yang menakutkan. Gadis ini tidak jelek, tapi wajahnya terlalu jelek, seperti tumpukan kotoran sapi. Lingkiku masih lebih cantik. Setelah Aok Suwe, Long Chen menunjuknya dengan suara rendah, yang membuat Lingki diam-diam senang dan terkikik. Jika Aok Suwe mendengar kata-kata Long Chen, dia pasti akan bertarung dengan Long Chen di tempat. Namun, tatapan suram Aok Suwe membuat Long Chen sedikit waspada. Aku tidak tahu apa yang direncanakan kepala pelayan Zhao. Jika itu hanya buah pembawa roh, dia bisa saja meminta Aok Suwe untuk membawanya kepadaku. Tapi dia bersusah payah hanya untuk membawaku ke pihaknya. Mengikuti di belakang Aok Suwe, Long Chen mengagumi sosoknya yang anggun dan langkah kakinya yang lincah sambil diam-diam memikirkan bagaimana cara menghadapi kepala pelayan Zhao nanti. Saat itu sudah sore, jadi jumlah pelanggan di Morning Light Business League sudah lebih sedikit. Ketika Long Chen tiba, kepala pelayan Zhao sudah menyambutnya dengan hangat. Dia memeluk Long Chen dan menepuk bahunya. Saudara Long Chen, akhirnya kau kembali. Orang yang terlalu peduli pada orang lain, sedang menyembunyikan niat jahatnya. Di dalam pedang Lingqi, Lingqi melengkungkan bibirnya melihat perilaku kepala pelayan Zhao. Long Chen juga menanggapi kepala pelayan Zhao dengan hangat. Baru kemudian kepala pelayan Zhao membawa Long Chen ke ruang VIP tempat ia menerima Long Chen terakhir kali. Ia mempersilahkan Long Chen untuk duduk, lalu ia meminta Aok Suwe, yang wajahnya sudah pucat, untuk menuangkan secangkir teh untuknya. Ia menatap Long Chen sambil tersenyum. Ku dengar kau membunuh seorang pendekar di alam inti fana awal di sebuah kota kecil. Kau sudah mencapai alam inti fana. Saat itu, Aok Suwe sedang menuang secangkir teh. Ketika mendengar kepala pelayan Zhao langsung ke pokok permasalahan dan mengatakan sesuatu seperti ini, dia kehilangan kata-kata. Itulah sebabnya dia tidak sengaja menumpahkan teh dari cangkirnya. Maafkan saya, kepala pelayan, saya terlalu ceroboh. Kepala pelayan Zhao tidak ingin kehilangan kesabarannya di depan Long Chen, jadi dia ingin mengusirnya. Namun, tepat pada saat ini, Long Chen melambaikan tangannya dan menatap Aok Suwe dengan arogan, Jangan pergi dulu, kamu telah mengotori tempat ini, setidaknya kamu harus membersihkannya, kan? Anda. Saat Aok Suwe hendak mengamuk, kepala pelayan Zhao buru-buru berkata, Aok Suwe, bersihkan. Mendengar suara kepala pelayan Zhao yang tenang, Aok Suwe tidak berani menentang. Dia hanya menatap Long Chen dengan ekspresi muram, lalu dia menggertakan giginya dan mulai membersihkan tempat itu. Ketika Long Chen melihat ekspresi cemberut di wajahnya, dia merasa senang dalam hatinya. Terakhir kali dia datang ke Morning Light Business League, sikap arogan pria ini benar-benar membuatnya kesal. Sekarang, dia akhirnya bisa membiarkannya merasakan perasaan kesal itu. Pada saat ini, Long Chen dan kepala pelayan Zhao akhirnya mulai membicarakan bisnis. Kepala pengawas Zhao, memang benar aku telah menembus alam inti ilahi. Namun, rumor bahwa aku telah membunuh murid senior Huang Fei Yang, hanyalah rumor bahwa seseorang ingin menyakitiku. Jika aku benar-benar membunuh murid senior Huang, aku tidak akan berdiri di sini berbicara denganmu tanpa terluka. Mengenai rumor Long Chen membunuh Huang Fei Yang, kepala pelayan Zhao tidak menganggapnya dapat dipercaya. Lagipula, Long Chen baru saja menerobos kerana inti fana. Namun, meskipun dia tidak membunuh Huang Fei Yang, itu tidak akan memengaruhi seberapa besar dia menghargai Long Chen. Tepat pada saat ini, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu besar. Kotak kayu itu dibungkus dengan sutra merah, dan di dalamnya terdapat dua sol bearing fruit. Melihat kedua buah pembawa jiwa, mata lingki berbinar, namun wajah Long Chen menunjukkan ekspresi getir. Saudara Long Chen, ini adalah buah pemberi jiwa yang kamu inginkan. Jumlah giyok ilahi di tas alam semesta Long Chen tidak cukup untuk membeli dua buah pembawa jiwa. Oleh karena itu, dia berkata dengan nada menyesal, kepala pelayan Zhao, saya tidak butuh dua. Dengan kekayaan saya saat ini, saya hanya bisa membeli satu buah pembawa jiwa. Penampilan Long Chen yang buruk langsung membuat Aok Sui, yang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan jijik. Dia mengira Long Chen benar-benar bisa membunuh seorang pejuang di alam Intifana, dan dia takut padanya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa itu hanya rumor. Bajingan kecil ini, dia baru saja menerobos ke alam Intifana, apa yang bisa dibanggakan. Dalam beberapa hari, aku juga akan menerobos ke alam Intifana. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, kau atau aku. Dalam penak Aok Sui, kepala pelayan Zhao sangat menghargai Long Chen, dan ini membuatnya cemburu. Melihat ekspresi pahit di wajah Long Chen, kepala pelayan Zhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, bukankah sudah kukatakan terakhir kali? Kita sudah bertemu dua kali, dan kita bisa dianggap teman. Bagaimana kalau begini, kamu beli satu, dan aku akan memberimu yang satunya sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu? Kepala pelayan Zhao ini hanya mengaguminya, tetapi dia benar-benar telah menghabiskan banyak upaya untuk ini. Long Chen tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meninggalkan keluarga Lingwu saat ini, jadi dia tetap tidak mau menerima hadiah dari kepala pelayan Zhao. Melihat Long Chen masih ragu-ragu, mata kepala pelayan Zhao berbinar. Dia menatap Long Chen dan berkata, bagaimana dengan ini, saudaraku, kamu melakukan sesuatu untukku, dan aku akan memberimu buah pembawa jiwa ini. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain, bagaimana menurutmu? Saya ingin tahu apa yang bisa saya lakukan untuk kepala pelayan Zhao. Ketika Zhao Tianfang mengatakan ini, ekspresinya menjadi serius. Oleh karena itu, Long Chen menduga bahwa inilah alasan utama mengapa dia meminta Long Chen datang ke sini hari ini. Jika tidak, dia tidak akan meminta Aokzue untuk menyambut Long Chen dari jauh. Zhao Tianfang tersenyum tipis dan meminta Aokzue pergi. Kemudian, dia mengeluarkan kantong langit dan bumi dan mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan bayi. Long Chen mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa kristal ini berwarna biru dan berbentuk belah ketupat. Bagian atas dan bawahnya sangat tajam, dan ada jejak ilatan petir pada kristal biru seperti kristal ini. Pada saat yang sama, ada jejak api biru yang keluar dari kristal ini. Kristal api guntur. Dari dalam pedang Lingqi, suara terkejut Lingqi terdengar. Saat ini, Long Chen terlalu dekat dengan kepala pelayan Zhao, jadi setelah Lingqi meneriakan, kristal api petir, dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, Long Chen tahu bahwa kristal yang disebut kristal api petir ini pasti sesuatu yang bagus. Tahukah kamu apa ini? Kepala pelayan Zhao bertanya dengan serius. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Barang ini disebut, kristal api petir. Sambil memutar kristal api petir di telapak tangannya, kepala pelayan Zhao menatapnya tanpa berkedip. Ada sedikit kegembiraan dalam suaranya saat dia berkata, kristal api petir ini adalah harta karun ajaib di dunia. Kristal ini tidak memiliki peringkat apapun, dan selama seseorang berhasil menggabungkannya ke dalam tubuhnya, tubuhnya akan memiliki kekuatan guntur dan api. Kekuatan ini sangat efektif saat digunakan untuk memurnikan tubuhnya. Selama seseorang menggabungkan lebih dari 10 kristal api petir, seseorang akan dapat membentuk tubuh pertempuran api petir. Long Chen menatap kristal api petir dengan kaget dan berkata dengan heran, hanya menggabungkannya saja, tidak perlu berlatih. Bukankah ini berarti itu bahkan lebih nyaman daripada Yuan Gui yang baru saja diperoleh Long Chen? Perlu diketahui bahwa Yuan Gui adalah keterampilan pertarungan hidup yang membutuhkan waktu sehari semalam bagi Long Chen untuk menyempurnakannya. Tentu saja, bukan hanya itu. Kepala pelayan Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlah kristal api petir yang dapat dilebur bergantung pada bakat dan fisik seseorang. Selama seseorang dapat melebur lebih dari 10, seseorang akan dapat membentuk tubuh pertempuran api petir. Dengan mengangkat tangan, seseorang akan dapat memperoleh kekuatan guntur dan api. Saat itulah seseorang disebut seniman bela diri api petir. Seniman bela diri Thunder Flame. Kedengarannya cukup bagus. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa dunia yang dikenalnya masih terlalu kecil. Buah Yuan Gui yang baru saja diperolehnya, demikian pula kristal api guntur yang baru saja diperolehnya, keduanya merupakan benda menakjubkan dan mistis. Namun, Zhao Tianfang baru saja mengatakan bahwa dia ingin dia melakukan sesuatu, tetapi sekarang dia telah mengeluarkan kristal api petir. Apa tujuannya? Saat memikirkan hal ini, Long Chen bertanya dengan ragu, kepala pelayan Zhao, apa hubungannya kristal api petir ini denganku? Kembali ke topik utama, kepala pelayan Zhao tersenyum tipis dan dengan hati-hati menilai Long Chen. Dia berkata, Sejujurnya, aku sangat menghargaimu. Yang aku ingin kau lakukan untukku adalah membiarkanmu mencoba dan melihat berapa banyak kristal api petir yang bisa kau, Long Chen, gabungkan dengan bakatmu. Long Chen merasa seakan-akan dirinya telah dihancurkan oleh kue dari surga, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kepala pelayan Zhao awalnya berkata bahwa dia ingin Long Chen melakukan sesuatu, dan Long Chen mengira itu akan sangat sulit dilakukan. Siapa yang mengira itu akan menjadi hal yang baik? Kepala pelayan Zhao hanya ingin menyaret Long Chen ke Liga Bisnis Cahaya Pagi, tetapi dia telah berulang kali memberi Long Chen keuntungan yang begitu besar. Long Chen ragu-ragu. Jika dia menerima keuntungan ini, belenggu macam apa yang akan ada? Melihat keraguannya, kepala pelayan Zhao berkata dengan serius, Long Chen, jangan berpikir bahwa kristal api petir ini mudah untuk dilebur. Kristal api petir ini memiliki energi yang dahsyat, dan jika kamu tidak dapat menahannya, tubuhmu akan meledak dan mati. Aku ingin kamu mencoba kristal api petir ini. Jika tubuhmu tidak cukup baik, dan kamu bahkan tidak dapat melebur dengan satu kristal api petir, maka ada kemungkinan besar kamu akan mati. Oleh karena itu, tidak mudah bagimu untuk mendapatkan dua buah pemelihara roh itu. Oleh karena itu, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Tepat saat Long Chen ragu-ragu, Lingqi tiba-tiba berkata, cepat setujui dia. Lingqi berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia sangat jelas tentang situasi Long Chen. Oleh karena itu, ketika Lingqi mengatakan ini, Long Chen tidak ragu sedikitpun. Dia menganggup dengan penuh semangat dan berkata, kekayaan ditemukan dalam bahaya. Karena kepala pelayan Zhao sangat menghargai saya, apapun yang terjadi, saya harus mencoba kristal api petir ini hari ini. 99. Fusi Setelah menerima persetujuan Long Chen, manajer Zhao langsung tertawa terbahak-bahak. Agak merepotkan untuk menyatu dengan kristal api petir di sini. Long Chen, aku akan membawamu ke tempat yang tenang. Long Chen menganggup dan keluar dari pintu belakang Liga Bisnis Cahaya Pagi. Setelah tiba di halaman yang luas, manajer Zhao menemukan ruangan yang sangat luas dan tenang untuk Long Chen. Tidak ada seorang pun di sini, tetapi Long Chen tidak takut bahwa kepala pelayan Zhao akan memiliki niat buruk terhadapnya. Di satu sisi, dia miskin, dan kepala pelayan tidak akan tertarik padanya. Di sisi lain, Lingki telah memurnikan dua buah pembiakan roh berturut-turut, dan sekarang dia memiliki dua buah pembiakan roh lagi dalam kepemilikannya. Obat-obatan roh ini cukup bagi Lingki untuk memamerkan kekuatannya, dan tidak akan ada bahaya bagi hidupnya. Aku akan menaruh lima kristal api petir di sini. Kuharap kau tahu berapa banyak yang bisa kau gabungkan. Jika kau tahu kau tidak sanggup menahan satu lagi, maka jangan memaksakan diri. Kau mengerti. Selagi manajer Zhao berbicara, dia mengeluarkan lima kristal api guntur dari tas kiankunnya dan meletakkannya di lantai ruang sunyi. Melihat kelima kristal indah yang dipenuhi dengan kilat dan api kecil, Long Chen menganggup dan berkata, Jangan khawatir, tetua Zhao. Aku, Long Chen, bukanlah orang bodoh. Tidak ada alasan bagiku untuk menyanyiakan hidupku hanya karena keserakahan. Manajer Zhao menatap Long Chen dengan pandangan setuju dan berkata, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu saat menyatu dengan kristal api petir. Aku akan menunggumu di halaman luar. Kalau terjadi apa-apa, panggil saja aku. Setelah manajer Zhao pergi, Long Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Lingqi, Xiao Xi, kamu ingin aku menyatu dengan kristal api petir ini. Apakah kristal api petir ini benar-benar sesuatu yang bagus? Setelah menahannya cukup lama, Lingqi akhirnya bisa berbicara. Pada saat ini, dia sangat gembira saat berkata, Tentu saja itu sesuatu yang baik. Selain itu, itu adalah hal yang sangat baik. Long Chen, kamu adalah seorang prajurit naga, Jadi fisikmu jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Aku memperkirakan kamu seharusnya lebih kuat daripada orang kebanyakan. Sebentar lagi, gabungkan dengan kristal api petir dan perkirakan di mana batasmu. Long Chen tidak langsung menyatu dengannya. Sebaliknya, ia mengambil Thunder Flame Crystal dan memegangnya di tangannya. Energi petir dan api kecil dari Thunder Flame Crystal menyapu kulitnya, menyebabkannya merasakan sensasi mati rasa. Keunggulan dari Thunder Flame Crystal adalah semakin tinggi kekuatan dan fisikmu, semakin banyak Thunder Flame Crystal yang dapat kau gabungkan. Selain itu, tidak ada batasan atas. Dibandingkan dengan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh biasa, itu jauh lebih kuat. Kata-kata Lingqi memang menyentuh hati Long Chen, tetapi dia bukan orang yang impulsif. Setelah menganalisis dengan saksama, Long Chen berkata dengan ragu, Xiao Xi, manajer Zhao ini dan aku tidak ada hubungan apapun, tetapi dia ingin aku mencoba kristal api petir ini. Apakah menurutmu dia punya ide untuk menguji bakatku? Jika aku bergabung dengan terlalu banyak orang, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatku bergabung dengan Liga Bisnis Cahaya Pagi, dan bahkan menggunakan dukungan di balik layar dari Liga Bisnis Cahaya Pagi. Jika aku tidak setuju, mereka mungkin akan membunuhku. Jadi begitulah adanya. Lingqi akhirnya tersadar, merasakan sedikit ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia buru-buru menepuk dadanya yang sedikit membuncit, menjulurkan lidahnya, dan berkata, kamu adalah seorang prajurit naga. Cap di tubuhmu secara alami memiliki kekuatan untuk membuat kristal api petir ini tunduk. Jika kamu bisa menyatu dengannya dengan bebas, mungkin jumlah yang bisa kamu gabungkan akan jauh lebih banyak daripada yang lain. Karena itu, apa yang kamu katakan bukanlah hal yang mustahil. Hal baik ini ada di depan matanya, tetapi jelas bahwa Longchen tidak berani sepenuhnya menyatu dengannya. Perasaan menyedihkan semacam ini membuat Longchen ingin muntah darah. Itu benar. Lingqi tiba-tiba berkata dengan gembira, hei, apakah kamu baru saja melihatnya? Dia dengan santai mengeluarkan lima kristal api petir dari tas semesta miliknya, dan karena dia mengeluarkannya untuk mengujimu, itu berarti Liga Bisnis Cahaya Pagi memiliki banyak benda seperti ini. Mungkin bahkan ada tambang kristal api petir. Kamu bisa menyatu dengan satu atau dua di antaranya sekarang, dan begitu kamu meninggalkan tempat ini, aku akan kembali dan mencuri tas semesta miliknya. Longchen terkejut dengan ide berani Lingqi, dan dia buru-buru berkata, bos, jangan seperti ini. Aku sudah berusaha keras untuk mendapatkan empat buah pembawa jiwa, dan aku sudah melayanimu dengan baik. Jangan biarkan aku dalam kondisi hampir mati lagi, atau aku akan mati saja. Lingqi cemberut dan berkata, dasar bodoh, apakah aku benar-benar tidak berguna di pikiranmu? Aku memiliki kekuatan jiwa dari empat buah pembawa jiwa, dan aku hanya akan mencurita semesta dari seorang pria di alam inti bumi awal. Bagiku, bukankah itu mudah? Kata-kata pengecut Lingqi dipenuhi dengan keyakinan. Memikirkan bagaimana kristal api petir dapat membuatnya lebih kuat, hati Longchen goyah, dan dia bertanya dengan ragu, siao si, apakah kamu yakin bisa mencuri tas semesta itu tanpa diketahui siapapun? Lingqi menatapnya dengan marah dan berkata, itu wajar saja. Meskipun aku tidak serius dalam kultifasiku di masa lalu, dalam hal teknik aneh, aku adalah eksistensi yang luar biasa. Bahkan ayahku sangat memujinya. Dasar bodoh, beraninya kau meremehkanku. Aku akan memberimu pelajaran. Dengan jaminan Lingqi, Longchen merasa jauh lebih tenang. Tanpa basa-basi lagi, dia melihat lima kristal api petir di tanah dan berkata, tidak banyak waktu tersisa. Biarkan aku mencoba kristal api petir ini dan melihat apa yang istimewa darinya. Lima kristal api petir berjejer di tanah. Longchen mengambil salah satunya dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian, dia duduk bersila dan menarik nafas dalam-dalam sambil menatap kristal api petir. Manager Zhao berkata bahwa selama aku menggunakan kisejatiku untuk mengarahkan kristal api petir ke dalam tubuhku, aku akan mampu menyatu dengannya. Berpikir sampai pada titik ini, truki berwarna merah muda perlahan mengalir keluar dari telapak tangan Longchen dan perlahan melilit Thunder Flame Crystal. Thunder Flame Crystal yang awalnya sunyi tiba-tiba tampak terbangun, dan tiba-tiba berubah menjadi arus listrik api biru. Arus listrik itu memasuki tubuh Longchen dari telapak tangannya. Kristal api petir ini memang tidak sederhana. Ketika arus listrik api ini memasuki tubuh Longchen, ia dengan cepat menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Seketika, seluruh tubuh Longchen bermandikan arus listrik cair yang terbakar dengan api. Jejak cahaya biru mengalir keluar dari permukaan tubuhnya, dan Longchen secara bertahap merasakan rasa sakit yang menusuk dan mati rasa mulai muncul di setiap sudut tubuhnya. Pertama, sensasi mati rasa itu seperti gelombang pasang yang menyerang Longchen secara bergelombang. Kemudian datanglah rasa sakit yang menusuk. Gelombang demi gelombang, rasa sakit itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, rasa sakit itu benar-benar berubah menjadi rasa sakit yang menyiksa. Setiap bagian tubuhnya, baik itu darah, organ, tulang, atau ototnya, terkoyak oleh petir dan terbakar oleh api. Bagaimana mungkin perasaan seperti ini tidak membuat seseorang pingsan? Dapat dilihat bahwa di permukaan tubuh Longchen, kilat biru dan api telah muncul dan berenang cepat di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Longchen memiliki sepasang mata. Di dalam bola mata merah muda itu, terdapat api dan kilat yang terkandung di dalamnya. Seketika, cahaya listrik yang bergejolak melesat keluar. Di bawah pengaruh petir dan kobaran api, meskipun seluruh tubuhku merasakan sakit yang tak tertahankan, tubuhku perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Perasaan ini jauh lebih mengerikan daripada saat aku mengolah tubuh pertempuran bintang. Tidak heran Little C menyuruhku untuk menyatu dengannya. Jadi Thunder Flame Crystal ini benar-benar sesuatu yang bagus. Efek dari Thunder Flame Crystal bertahan sekitar satu jam sebelum akhirnya berlalu. Pada saat ini, Longchen menghela napas lega. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan menyadari bahwa kekuatannya memang meningkat pesat. Selain itu, ada kekuatan biru samar di dalam energi sejati. Kekuatan biru ini terus berubah di dalam petir dan api, dan itu sangat kuat. Pelayan Zhao berkata bahwa setelah menyatu dengan kristal api petir, energi sejati di dalam energi sejati akan mengandung kekuatan api dan petir, dan sifatnya akan mengalami perubahan besar. Itu memang benar. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan energi sejati berwarna merah muda, kekuatan biru ini sungguh terlalu sedikit. Jejak biru ini sama sekali tidak memasuki inti manusia. Jejak itu hanya ada di kabut berwarna darah di luar inti manusia. Memang, satu kristal api petir sama sekali bukan batas kemampuanku. Meskipun perasaan tadi sangat menakutkan, untuk menjadi kuat, seseorang harus mengalami cukup banyak kesulitan. Longchen sudah memikirkan ini dengan matang. Bagaimana? Setelah Longchen menyatu dengan kristal api guntur pertama, Lingki buru-buru bertanya dengan cemas. Longchen menyeringai dan berkata, Bagus, sangat bagus. Si kecil, saat kita kembali, kakak akan memberimu hadiah yang pantas. Kau benar-benar hebat. Kemudian, tatapannya beralih ke kristal api petir lainnya dan berkata sambil tersenyum, keempat kristal api petir ini akan ditempatkan di sini. Si kecil, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Ingat, kristal api petir adalah masalah kecil. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Kau tidak boleh memaksakan diri. Mendengar bahwa Longchen begitu peduli padanya, hati Lingki dipenuhi dengan rasa manis. Namun, kalimat Longchen berikutnya menyebabkan wajahnya menjadi gelap lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, aku harus bekerja keras lagi. Jika itu terjadi, aku benar-benar tidak sanggup untuk terluka. Bajingan, bajingan besar. Memikirkan wajah Longchen yang tercela, Lingki tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Pada saat ini, Longchen telah memutuskan untuk meninggalkan ruangan yang sunyi dan mencari pelayan Zhao. Membuka pintu, dia melihat pelayan Zhao di pavilion yang jauh. Longchen cepat-cepat berjalan mendekat, dan pelayan Zhao segera memperhatikannya. Melihat Longchen keluar dalam waktu kurang dari setengah jam, pelayan Zhao punya firasat buruk di hatinya. Longchen, bagaimana? Berapa banyak yang kau gabungkan? Longchen menunjukkan ekspresi tak berdaya dan berkata, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak berguna. Aku hanya menyatu dengan satu. Satu. Pelayan Zhao tidak percaya. Dia tahu bahwa Longchen seharusnya lebih kuat dalam aspek ini. Menurut perkiraannya, dia pasti telah menggabungkan lebih dari dua, bahkan mungkin tiga. Namun, Longchen hanya menggabungkan satu. Pelayan Zhao tidak bisa menahan rasa kecewa. Awalnya, ia mengira bahwa Longchen akan menjadi seorang jenius yang langka. Selain itu, melalui penemuannya, ia berhasil merebut Longchen dari keluarga Lingwu. Jika masa depan Longchen cerah, ia juga akan diuntungkan. Namun, tampaknya usahanya sia-sia. Pelayan Zhao sedikit berkecil hati. Ia melambaikan tangannya ke arah Longchen dan berkata dengan tidak sabar, jika demikian, maka kau boleh kembali. Dari sangat antusias, hingga sekarang menjadi sangat dingin setelah menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya, Longchen sangat mengagumi kemampuan pelayan Zhao untuk mengubah wajahnya. Ini bagus. Awalnya, dia merasa agak sulit baginya untuk mengambil kristal api petir karena pelayan Zhao sangat menghargainya. Namun sekarang, tidak ada halangan seperti itu di hatinya. Kalau begitu, aku permisi dulu. Longchen mencibir dan pergi dengan tenang. Mau ngomong-ngomong, di Liga Bisnis Cahaya Pagi ini, seharusnya ada banyak kristal api petir. Tidak akan terlalu berlebihan bagiku untuk membiarkan Lingqi mencuri beberapa. Seratus. Setelah mengirim Longchen kembali ke Liga Bisnis Cahaya Pagi, Zhao Tianfang mulai menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Ketika Aok Sui melihat ekspresi acuh tak acuh Zhao Tianfang, dia memperlihatkan senyuman dingin yang sesuai dengan harapannya. Teruskan. Dia berbicara seolah-olah ingin mengusir Longchen. Dari ekspresi Zhao Tianfang, dia tahu bahwa Longchen paling banyak dapat menyerap satu Thunder Flame Crystal, dan dia, Aok Sui, juga dapat menyerap satu. Jika dia bekerja sedikit lebih keras, dia mungkin bahkan dapat menyerap dua. Ini juga berarti bahwa undangan Zhao Tianfang ke Longchen sama sekali tidak ada artinya. Bukankah dia hanya sampah? Beraninya dia berpura-pura menjadi seorang jenius. Sungguh lelucon. Di belakang Longchen, Aok Sui mencibir. Jika dia tahu bahwa jumlah kristal api petir yang dapat kau gabungkan jauh lebih banyak dari jumlah ini, aku bertanya-tanya betapa hebatnya ekspresinya. Lingxi mencibir di telinga Longchen di dalam pedang Fajar Roh. Si kecil, ayo kita jalan-jalan dulu. Hari sudah senja, dan begitu malam tiba, saat itulah kau akan menunjukkan kekuatanmu. Kalau tidak, jika dia kehilangan sesuatu setelah aku pergi, kita akan terlalu curiga. Longchen hanya bisa tersenyum dingin pada Aok Sui. Akan tetapi, dia sedang tidak berminat untuk ambil pusing dengan orang seperti itu. Tak lama kemudian, di bawah tatapan meremehkan Aok Sui, Longchen keluar dari Morning Light Business League. Setelah berjalan beberapa jalan, ia menemukan kedai teh yang tenang dan menyeruput teh sambil memikirkan tubuhnya saat ini. Selama aku menyerap 10 kristal api guntur, aku dapat membentuk tubuh pertempuran api guntur dan menjadi ahli bela diri api guntur. Longchen merasakan aliran energi samar di tubuhnya, menyebabkan dia merasakan sensasi mati rasa. Guntur dan api adalah dua energi paling ganas di dunia. Memang benar demikian. Selain itu, Thunder Flame Battle Body juga terbagi ke dalam beberapa level. Setelah bergabung dengan 10 Thunder Flame Crystals, itu adalah level pertama Thunder Flame Battle Body. Setelah itu, seharusnya ada level kedua Thunder Flame Battle Body dan level tertinggi, level ketiga. Saya tidak begitu yakin mengenai jumlah kristal api guntur yang dibutuhkan, namun yang pasti tidak akan kurang dari 10. Lalu bagaimana aku bisa menyatu dengan lebih banyak kristal api petir? Longchen bertanya penuh harap. Perpaduan Thunder Flame Crystal, pertama-tama, terkait dengan fisik seseorang. Pada dasarnya, Anda adalah seorang prajurit naga, dan sebagian besar truki Anda adalah kekuatan seekor naga. Tubuh Anda hampir setara dengan bentuk embryo naga, jadi dari segi fisik, Anda jelas-jelas menekan Thunder Flame Crystal. Anda adalah eksistensi kelas 1. Di sisi lain, hal itu juga ada hubungannya dengan jumlah truki milikmu. Semakin banyak truki yang kamu miliki, semakin kuat truki yang mengandung aura naga di tubuhmu. Sebut saja Dragon Soul Truki. Semakin kuat Dragon Soul Truki, semakin banyak Thunder Flame Crystal yang dapat kamu tekan dan kendalikan. Thunder Flame Crystal mengandung kekuatan Thunder Flame. Selama kamu memastikan bahwa Dragon Soul Truki lebih kuat daripada kekuatan Thunder Flame, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengatakan begitu banyak, aku masih tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan kristal api petir. Memikirkan hal ini, Longchen tersenyum tak berdaya. Kristal api petir tidak hanya memiliki efek yang kuat untuk menenangkan tubuh seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan api petir dalam kis sejati seseorang. Longchen memang sangat iri. Dulu, ketika dia mengalami transformasi jiwa naga, kekuatannya meningkat pesat, dan dia pada dasarnya telah mencapai sebuah level yang tidak dapat dicapai oleh fisik petarung tingkat kuning tingkat tinggi. Ini hanya seper seribu dari esensi darah warisan. Jadi, ketika lawan-lawannya semakin kuat dan kuat, dan mereka juga memiliki pemurnian tubuh, kelincahan, dan keterampilan pertempuran kuat lainnya, Longchen merasa bahwa dia kurang. Jika dia ingin menggunakan esensi darah warisan, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi, Longchen memutuskan untuk terlebih dahulu menetapkan targetnya pada kristal api petir. Bajingan, kau masih tidak percaya padaku, kan? Sebentar lagi, kau akan tinggal di sini. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku jamin aku akan membuatnya indah untukmu. Di pedang Lingqi, melihat bahwa Longchen tidak mempercayainya, Lingqi menjadi marah. Kalau saja hari tidak masih pagi, ia pasti sudah bergegas pergi ke Morning Light Business League. Metodeku bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku pasti akan mendapatkan Thunder Flame Crystal untukmu. Lingqi tiba-tiba menjadi begitu tegas hari ini. Ini tidak seperti dirinya di masa lalu. Namun, Longchen tahu persis apa yang dipikirkan gadis ini. Dalam beberapa hari terakhir, Longchen sangat baik padanya. Pada dasarnya, setiap uang yang dimilikinya, ia gunakan untuk menukarkannya dengan obat-obatan spiritual. Sebelum keluarga itu akan menghadapi pertempuran besar, Longchen bahkan telah memasuki wilayah binatang buas terpencil sendirian dan mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan Lingqi impian untuknya. Kebaikan ini membuat Lingqi merasa sangat tersentuh. Jadi, dia juga ingin melakukan sesuatu untuk Longchen. Dengan gadis ini, jika aku tidak berhubungan dengan siapapun selama sisa hidupku, itu akan sepadan. Longchen berpikir jahat dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya. Di satu sisi, hubungannya dengan Lingqi belum mencapai tahap itu. Selain itu, latar belakang Lingqi masih misterius. Longchen juga samar-samar merasa bahwa mereka berdua terkadang tampak seperti orang dari dua dunia yang berbeda. Di sisi lain, saya, Tuan Mudalong, selalu menjadi orang luar biasa yang tidak pernah ternoda oleh sehelai daun pun. Mengapa saya harus menggantung diri di sebatang pohon? Terlebih lagi, pohon ini belum dewasa. Itu hanya sesuatu yang tidak ia duga. Terkadang, dunia memang begitu indah. Itu tidak terduga, tetapi masih dalam batas kewajaran. Namun, Lingqi sudah sangat cantik sekarang. Dalam beberapa tahun, saat aroma wanita itu keluar, aku pasti akan jatuh cinta pada rok D5-nya. Jika peri seperti itu dimanfaatkan oleh binatang buas lainnya, betapa tragisnya itu. Saat memikirkan Lingqi bersama pria lain di masa depan, Longchen ingin sekali mati. Mungkinkah ini cinta yang legendaris? Longchen tersenyum pahit. Namun, dia memang telah melalui banyak hal dengan Lingxi dalam beberapa hari terakhir. Dia samar-samar merasa seperti mereka telah melalui suka dan duka bersama, tertawa dan saling mengumpat. Setiap kali Longchen memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Kakayu dari pavilion Giok-Giok berkata bahwa cinta pada pandangan pertama itu omong kosong. Cinta sejati hanya tumbuh setelah dua orang menjalani hidup bersama, menangis bersama, dan tertawa bersama. Jika aku terus seperti ini dengan Lingqi, bukankah ini akan terjadi? Memikirkan hal ini, Longchen sangat bimbang. Sejak kecil, ia berfantasi memiliki tiga atau empat istri, tetapi kenyataannya tidak demikian. Hei, bodoh, apa yang kau pikirkan dengan senyummu yang menjijikkan itu? Lingqi bertanya sambil mengerutkan kening ketika dia melihat Longchen tiba-tiba berpikir dengan ekspresi seperti itu. Longchen hanya bisa tersenyum malu. Langit sudah gelap. Longchen melihat ke arah Liga Bisnis Cahaya Pagi dan tiba-tiba tersenyum. Xiao Xi, apakah kamu memperhatikan bahwa nama Liga Bisnis Cahaya Pagi? Apakah ada yang aneh tentang hal itu? Longchen tersenyum tipis. Chen Xi, Aku Chen, dan Kau Xi. Kalau kita bersatu, bukankah kita akan menjadi Chen Xi? Merasakan tatapan penuh gairah Longchen, Lingqi tersipu. Bingung dan jengkel, dia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Bocah, beraninya kau memanfaatkanku. Aku akan memukulmu sampai pantatmu berbunga. Meskipun dia memarahinya, nada suaranya manis dan lembut. Lingxi terkejut melihat dirinya tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, lalu dia mengganti topik pembicaraan. Waktunya telah tiba, kan? Saya ingin pergi sekarang. Longchen tidak ingin menghentikan operasi Lingqi. Jika dia tidak membiarkannya menunjukkan kegunaannya, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi Longchen. Bahayanya kali ini relatif rendah, jadi Longchen setuju. Ingat, keselamatan lebih penting daripada apapun. Baiklah. Pedang Lingqi kecil perlahan-lahan meluncur keluar dari telinga Longchen dan dengan cepat menghilang di dalam malam. Tanpa pedang Lingqi di telinganya, Longchen tiba-tiba merasa hampa, seolah-olah hatinya tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat. Ketika Lingqi tidak ada di sisinya, dia tiba-tiba menyadari betapa kesepiannya dia. Aku sebenarnya takut dengan kesendirian ini. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa sampai sejauh ini tanpa Lingqi. Bagaimana dia akan melanjutkan jalannya di masa depan. Fajar adalah awal hari, maka kita akan selalu seperti Fajar, simbol kehidupan baru, dan tidak akan pernah mati. Memikirkan hal ini, Longchen memejamkan mata dan meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi. Dia bersandar dan merasakan suara detak jantungnya. Mendengarkan dengan saksama, Longchen menyadari bahwa detak jantungnya memang sangat keras. Suara ini terdengar sangat keras di telinganya. Samar-samar, seolah-olah seekor naga merah darah yang menutupi langit sedang mengaum dan meraum di dalam hatinya. Naga spiritual darah primordial, pertumpahan darah dan pembantaian, apakah ini takdirku? Waktu berlalu perlahan. Setelah sekitar seperempat jam, Longchen membuka matanya. Pada saat ini, taskian kun jatuh ke telapak tangannya. Di telinganya, perasaan penuh muncul kembali. Dasar bodoh, cepatlah kembali ke kota Lingwu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Longchen mulai berjalan ke arah kota Lingwu. Mendengar suara Lingki tidak terdengar lemah, Longchen menghela nafas lega. Sepanjang jalan, Longchen bertanya dengan cemas, bagaimana situasinya? Apakah kamu terluka? Bagaimana itu mungkin? Lingsi agak puas diri saat berkata, bajingan busuk itu bahkan tidak menyadari keberadaanku, namun kantong kiankun ini telah kuambil. Selain itu, aku juga membantumu memberi pelajaran pada Aosue itu. Siapa yang menyuruhnya bersikap menyebalkan seperti itu? Mendengar bahwa Lingki melakukan hal yang tidak baik, Longchen sangat tertarik. Apa yang kau lakukan padanya? Ketika ditanya tentang hal ini, Lingki tersipu dan merasa sedikit malu. Perasaan menjadi anak nakal ini benar-benar hebat, tetapi itu tidak sesuai dengan gayanya. Petik 2. Aku, aku memotong rambutnya. Hah. Longchen sangat tertekan, tetapi semakin dia memikirkan gadis ini, semakin manis dia. Momomomong, ada satu hal lagi. Aku bertukar pukulan dengan Direktur Zhao untuk merebut tas kosmos ini, dan aku menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan diri, yang menghabiskan banyak energi. Karena itu, aku telah menggunakan lebih dari 2 dari 4 buah pembiakan roh. Longchen benar-benar terdiam melihat gadis yang boros ini, tetapi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan gagah berani, tidak apa-apa, belanjakan sebanyak yang kamu mau. Kalau sudah selesai, aku akan pergi mengambil lebih banyak. Yay! Ayo, kita kembali dan lihat berapa banyak kristal api petir yang sudah kamu ambil. Terima kasih telah menonton!